Saat mereka mendekat, Linlong dapat mendengar pria bertopeng itu berseru dengan suara rendah Saya memiliki semua jenis ramuan di sini Selama Anda memiliki poin kontribusi, Anda dapat membeli ramuan dari saya Beri aku 5 pil energi misterius 10 pil penyembuh 6 pil penguat energi Linlong dapat melihat bahwa ketika pria bertopeng itu berdagang dengan orang lain Token yang mereka keluarkan memiliki nomor yang berkedip-kedip Dengan kata lain, perdagangan mereka nyata Bukankah dilarang memperdagangkan poin kontribusi di sini? Linlong mau tidak mau bertanya pada Limuling Saya tidak tahu tentang itu Limuling juga memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya Segera setelah itu, dia buru-buru menghentikan seorang pemuda yang hendak pergi dan bertanya Senior, bagaimana poin kontribusi dapat digunakan untuk berdagang di sini? Jejak ketidaksenangan muncul di wajah pemuda itu ketika dia dihentikan oleh seseorang Namun, ketika dia melihat bahwa itu adalah Limuling Ketidaksenangan di wajahnya langsung menghilang tanpa bekas Dia memaksakan senyum dan berkata Junior Limuling, kamu pasti sudah lama tidak datang ke pagoda ini, kan? Hmm, apakah ada masalah? Limuling sedikit bingung Wajar jika kamu tidak mengetahui hal ini Mulai 10 hari yang lalu, seseorang mengetahui bahwa poin kontribusi dapat diperdagangkan di pagoda ini Oleh karena itu, seseorang segera menggunakan celah ini untuk mulai menjual segala jenis barang Karena harganya sangat mahal, jauh lebih rendah daripada harga jual sekte tersebut Semua orang tentu saja datang untuk membeli dari mereka, kata pemuda itu Apakah begitu? Limuling tiba-tiba menyadari Lalu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, tapi kenapa dia memakai topeng? Pemuda itu tidak bisa menahan senyum Saudari muda muling, tindakan mereka sepenuhnya merugikan kepentingan sekte Sehingga dengan sendirinya mereka akan ditindas oleh sekte tersebut Namun, manfaat yang mereka peroleh cukup bagi mereka untuk mengambil risiko karena putus asa Untuk mendapatkan manfaat, mereka tidak ingin ditangkap Jadi begitu, Limuling mengangguk Baiklah, aku harus pergi Meskipun orang seperti kita yang menggunakan poin kontribusi untuk membeli barang tidak akan dihukum Tidak baik jika tim penegak hukum melihat kita Setelah berbicara, pemuda itu berbalik dan pergi Saat Linlong mendengarkan percakapan keduanya, perhatiannya terfokus pada pria bertopeng di sisi lain Ia menyadari bahwa pil terlaris adalah pil yang disebut pil kondensasi yang Pil ini sangat mahal Satu pil sebenarnya berharga 600 poin kontribusi Selain itu, jelas bahwa pria bertopeng itu tidak membawa banyak pil kondensasi yang Setelah tinggal di sekte matahari ungu begitu lama Linlong secara alami memiliki pemahaman tentang pil kondensasi yang Itu adalah pil yang digunakan untuk membantu penyerapan energi yang murni Meski hanya pil pelengkap, namun efeknya sangat bagus Dan tidak mudah untuk disuling Sehingga tidak heran jika bisa dijual dengan harga setinggi itu Saat ini, hanya ada beberapa orang di sekitar pria bertopeng itu Terlebih lagi, beberapa orang ini sepertinya kekurangan poin kontribusi dan terlihat ragu-ragu Pria bertopeng yang bebas mau tidak mau mengalihkan perhatiannya ke Linlong dan Limuling Adik laki-laki dan perempuan, apakah kamu memerlukan obat mujarab? Aku punya cukup obat mujarab di sini Selama kamu punya poin kontribusi Pada titik ini, suara pria itu tiba-tiba berhenti Dan sedikit kepanikan muncul di matanya Segera setelah itu, dia berbalik dan berlari ke gurun di belakangnya Saat dia berdiri di tepi alun-alun tadi Dia secara alami bisa memasuki gurun pada saat pertama Menurutmu kemana kamu akan pergi? Saat ini, suara tegas datang dari belakang Linlong Tanpa berbalik, Linlong tahu bahwa itu adalah ketua tim penegah hukum, Namong Yi Pakaiannya berkibar tertiup angin Namong Yi dengan cepat berlari ke padang pasir dan mengejar pria bertopeng itu Seketika, debu mengepul di gurun pasir Meskipun Namong Yi menduduki peringkat kedua dalam daftar surga Teknik gerakan pria bertopeng itu tampaknya tidak lemah sama sekali Namong Yi tidak bisa mengejarnya sama sekali Linlong memutar matanya, lalu berkata kepada Limuling yang berada di sampingnya Adik junior, kamu tinggal di sini sebentar Aku akan mengikuti dan melihat Adik laki-laki, sebelum Limuling sempat bereaksi Linlong sudah menghilang ke padang pasir di depannya 15 menit kemudian, di suatu tempat di padang pasir, seorang pria menyekak keringat di dahinya dan berkata dengan wajah penuh ketakutan Untungnya teknik gerakanku bagus Kalau tidak, jika wanita itu mengejarku, biarpun aku tidak mengejarku Jika aku tidak mati, aku masih akan kehilangan lapisan kulitnya Sial, uang sebanyak ini sungguh tidak mudah didapat Memang tidak mudah untuk mendapatkannya Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakangnya Pria itu terkejut Dia segera berbalik dan bertanya dengan hati-hati Siapa itu? Saat dia berbicara, dia mengaktifkan kisur gawi di tubuhnya Seolah-olah dia akan melawan pihak lain Jangan khawatir, saya bukan dari tim penegah hukum Suara ini datang dari depan Kemudian, dia melihat sesosok tubuh muda berjalan perlahan dari gurun pasir di depannya Ketika dia melihat orang ini Dia tercengang karena dia menyadari bahwa orang tersebut sebenarnya adalah adik laki-laki yang baru saja berdiri di samping Limuling Teknik pelacakan adik junior ini sangat bagus Bahkan Namong Yi tidak bisa menemukanku Tapi dia bisa Pria itu memasang ekspresi terkejut di wajahnya Pria ini tentu saja adalah pria bertopeng tadi Untuk melarikan diri dari Namong Yi Dia telah melepas topeng di wajahnya dan bahkan mengganti pakaiannya Namun, dia tidak menyangka Linlong Yang tadi berada di samping Limuling Akan benar-benar menyusulnya Alasan mengapa Linlong bisa mengejar pihak lain adalah karena telekinesis ilahi yang kuat dan teknik pelacakan yang tidak biasa Itu kamu Setelah sedikit terkejut, ekspresi pria itu menjadi gelap Mengapa kamu mengikutiku? Pagoda ini seringkali setara dengan tempat di luar hukum Sekte Matahari Ungu Sulit untuk meninggalkan bukti apapun jika Anda membunuh seseorang di tempat seperti itu Ini juga mengapa Sekte Matahari Ungu dengan tegas melarang muridnya bertempur di dalam pagoda Dan mengatur tim penegak hukum untuk berpatroli di dalam Karena itu, pikiran pertama yang terlintas di benak pria itu adalah Linlong ingin merampok barang-barangnya Namun, setelah melihat Linlong tampaknya tidak terlalu kuat, dia menghela nafas lega Tidak ada, saya hanya ingin tahu bagaimana Anda memperdagangkan poin kontribusi melalui celah di Runemetics, kata Linlong Kamu terlalu banyak berpikir, kenapa aku harus memberitahumu metode seperti itu? Pria itu langsung menyangkal Tidak banyak orang yang mengetahui tentang metode ini Jika cara ini disebarkan, akan lebih banyak orang yang datang ke pagoda untuk menjual barangnya Pada saat itu, Sekte Matahari Ungu akan lebih ketat lagi dengan metode ini Hal ini akan semakin menekan ruang hidupnya Jadi, mengapa dia menyebarkan metode ini? Apalagi pria di depannya terlihat sangat asing Dia jelas orang yang tidak dikenal Dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa diancam oleh orang seperti itu? Karena dia telah tinggal di pagoda selama beberapa hari terakhir, dia melewatkan penyelidikan beberapa hari yang lalu Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Linlong di depannya adalah Linlong yang baru-baru ini menjadi terkenal di Sekte Matahari Ungu Tentu saja, meski dia mengetahuinya, dia tidak akan khawatir karena kekuatannya tidak lemah Benar-benar, maka aku hanya bisa mengambilnya darimu sendiri Linlong tersenyum ringan Anda, pria itu tidak bisa menahan tawa Lalu, wajahnya menjadi gelap Nak, apakah kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu, kata Linlong Meskipun kekuatan pria itu telah mencapai alam master bela diri LV7 dan jauh lebih kuat darinya Dia tidak khawatir bahwa dia tidak dapat mengalahkannya Kamu baru di sini Bukan salahmu kalau kamu tidak tahu Tapi kamu seharusnya sudah mendengar tentang Yuekai-san dari puncak Yongchang, kan? Kata pemuda itu Yuekai-san pasti kamu Ya, ini aku Aku Yuekai-san, peringkat ke-10 dalam daftar surga Bagaimana, apakah kamu takut? Pria itu mengungkapkan ekspresi bangga saat dia berbicara Menurutnya, Linlong di depannya pasti akan berbalik dan lari setelah mendengar kata-kata seperti itu Bagaimanapun, orang yang berada di peringkat ke-10 dalam daftar surga bukanlah orang biasa Namun, yang tidak dia duga adalah Linlong hanya sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata seperti itu Dia tidak punya niat untuk lari sama sekali Alasan mengapa Linlong tercengang adalah karena dia tidak menyangka orang di depannya berada di peringkat ke-10 dalam daftar surga Namun, dia segera mengerti Lagi pula, tanpa kekuatan, seseorang tidak akan berani mengambil risiko sebesar itu Belum lagi pihak penegak hukum, jika yang melakukan transaksi mempunyai niat jahat, tanpa kekuatan apapun, akan mudah dibunuh dan harta bendanya dirampas Karena kamu sangat ceroboh, izinkan aku memberimu pelajaran Setelah tertawa dingin, Yuekai-san segera menerkam ke arah Linlong Dia menggunakan teknik telapak tangan yang disebut Mountain Splitting Palem Teknik telapak tangan semacam ini sangat mendominasi setelah digabungkan dengan seni yang murni Setelah dieksekusi, kekuatan yang mendominasi segera menyapu pasir dan debu di tanah saat menebas ke arah Linlong Dengan satu pandangan, Linlong tahu bahwa lawannya telah menggunakan gerakan membunuh Dia tidak berani gegabuh dan menggunakan teknik telapak tangan yang misterius Serangan telapak tangan itu mendarat, dan Linlong tenggelam jauh ke dalam gurun Namun, itu saja, sepertinya dia tidak menderita luka sama sekali Ini tidak bisa tidak mengejutkan Yuekai-san lagi Setelah meraung, dia menerkam ke arah Linlong lagi Serangan telapak tangan mereka mendarat lagi Dan kali ini, yang tidak diharapkan Yuekai-san adalah Linlong benar-benar menggunakan kekuatannya untuk terbang keluar dari tempat dia tenggelam Seperti yang diharapkan, kamu memiliki beberapa keterampilan Namun, jangan terlalu percaya diri Sepuluh teratas dalam daftar surgawi bukanlah orang-orang yang dapat kamu tangani dengan mudah Setelah berbicara, Yuekai-san melompat sekali lagi Selanjutnya, keduanya bertukar lebih dari selusin gerakan Namun, semakin banyak mereka bertarung, Yuekai-san semakin terkejut Ini karena dia menyadari bahwa lawannya tidak hanya tidak dirugikan saat beradu dengan telapak tangannya Teknik telapak tangan yang misterius juga sangat luar biasa Kehebatan semacam ini membuatnya mustahil untuk menampilkan efek terkuat dari telapak tangan pemisah gunung Setiap kali dia ingin menyerang dengan kekuatan penuhnya Teknik telapak tangan yang misterius akan segera menemukan cacat pada telapak pemisah gunung miliknya Menyebabkan dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya Ini bukan apa-apa Yang terpenting adalah setelah bertarung sekian lama, Linlong tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan sama sekali Di sisi lain, nafas Yuekai-san jelas tidak lancar Dengan kata lain, meskipun dia terlihat lebih unggul saat ini Jika pertarungan terus berlanjut, pada akhirnya dialah yang akan kalah Jika dia tersesat di luar, Linlong mungkin tidak berani melakukan apapun padanya Namun, jika dia kalah di sini, kemungkinan besar Linlong akan membunuhnya dan menjarah barang-barangnya Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin ketakutan Tidak, aku tidak bisa terus bertengkar dengan anak ini Dengan pemikiran tersebut, Yuekai-san segera menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk memaksa Linlong mundur dengan serangan telapak tangan Setelah memaksa Linlong mundur, dia segera berbalik dan terjun ke gurun di belakangnya 172. Linlong tidak dapat menahan alisnya ketika dia melihat ke arah Yuekai-san melarikan diri Meskipun dia dapat dengan mudah mengejarnya dengan roh yang kuat dan teknik pelacakan Akan sulit untuk menyerang jika dia melarikan diri ke tempat dengan banyak orang Jika dia melarikan diri ke suatu tempat bersama tim penegakan hukum, itu akan lebih sulit lagi Sepertinya dia hanya bisa menggunakan ketangkasan ekstrim dan api spiritualnya Sambil berpikir, Linlong segera menggunakan ketangkasan ekstrimnya dan mengejarnya Bocah ini ingin bersaing denganku dalam ketangkasan Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri Yuekai-san mau tidak mau mengungkapkan sedikit rasa jijik saat dia melihat ke arah Linlong Yang sedang mengejarnya Dia sangat yakin dengan kelincahannya Dia mendapatkannya secara kebetulan, dan ketika dia menggunakannya Bahkan Hua Houtian tidak dapat mengejarnya Bagaimana orang di belakangnya bisa menyusulnya Segera, dia menggunakan ketangkasan ekstrimnya Dengan itu, dalam beberapa tarikan napas, dia meninggalkan orang itu begitu jauh Hingga dia bahkan tidak bisa melihatnya Yuekai-san bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat Namong Yi mengejarnya Linlong mau tidak mau berpikir dalam hatinya ketika melihat itu Awalnya, dia ingin menggunakan kelincahannya untuk mengejarnya Tapi sepertinya itu akan sangat sulit Namun, Linlong tidak khawatir karena dia masih memiliki kartu truf terakhir yang belum dia gunakan Azure Wings Awalnya, Linlong tidak ingin memperlihatkan sayap Azure di tubuhnya di Sekte Ziang Bagaimanapun, monster api yang sangat besar itu pasti terhubung dengan Sekte Ziang Jika terungkap, kemungkinan besar monster api yang sangat besar akan datang mencarinya Pada saat itu, akan lebih sulit untuk mendapatkan api spiritual secara diam-diam Tapi saat itu, dia tidak punya pilihan lain Setelah menggunakan Azure Wings, kecepatan Linlong segera meningkat entah berapa kali lipat Dengan kecepatan itu, dia tiba di depan Yue Kaisan setelah beberapa nafas Bagaimana ini mungkin? Yue Kaisan tercengang saat melihat Linlong, yang memiliki sepasang sayap di tubuhnya, mendarat tepat di depannya Bukankah dikatakan bahwa hanya Marsial Lord tahap akhir yang bisa menggunakan aura mendalam untuk membentuk bulu? Bagaimana anak nakal ini punya sayap sekarang? Yue Kaisan menatap Linlong dengan tatapan kosong Mustahil baginya untuk percaya bahwa Linlong adalah seorang Marsial Lord Karena jika Linlong adalah seorang Marsial Lord, dia tidak akan bisa melarikan diri saat ini Selain itu, karena talismen siling aircraft baru muncul baru-baru ini, dia tidak mengetahui keberadaan benda seperti itu Kamu, apa yang kamu lakukan? Ekspresi Yue Kaisan berubah Mungkin kamu tidak akan bisa mengetahuinya di masa depan, kata Linlong acuh tak acuh Sebelumnya, dia tidak memikirkan apakah akan membunuh pihak lain atau tidak Tetapi sekarang pihak lain telah melihat sayap hijau di tubuhnya, maka dia sama sekali tidak akan membiarkan pihak lain hidup di dunia ini Yue Kaisan secara alami memahami arti dibalik kata-kata Linlong dan langsung mencibir Jadi bagaimana jika kamu memiliki sepasang sayap seperti itu? Kamu masih tidak dapat dengan mudah membunuhku Begitu aku melarikan diri ke suatu tempat dengan penegah hukum atau tempat lain, kamu akan mendapat masalah di masa depan Alasan mengapa Yue Kaisan meminum begitu banyak pil adalah karena dia memiliki seorang teman yang merupakan seorang alkemis Melalui teman ini, dia secara alami mengenal banyak orang berkuasa Jika dia bisa lolos dari kejaran pihak lain hari ini, dia pasti akan membiarkan teman-temannya ini mencari masalah dengan pihak lain Saat itu, dia akan memberitahu pihak lain apa itu penyesalan Sayangnya, kamu salah, kata Linlong acuh tak acuh Begitu dia selesai berbicara, dia langsung mengirimkan serangan telapak tangan ke arah lawannya Sekarang, dia menggunakan teknik telapak tangan yang misterius tahap ke sembilan Tidak hanya itu, kekuatan ki yang dihasilkan oleh teknik telapak tangan yang misterius juga terlihat samar-samar dengan nyala api putih-pucat Ketika Yue Kaisan melihat telapak tangan Linlong, dia awalnya sangat menghina, tetapi ekspresinya dengan cepat berubah Ini karena dia bisa merasakan suhu di sekitarnya turun hingga titik beku dalam sekejap Kita harus tahu bahwa mereka saat ini berada di gurun, tempat yang suhunya sangat tinggi Namun, telapak tangan pihak lain langsung menurunkan suhunya hingga titik beku Hanya bisa dikatakan bahwa kekuatan telapak tangan pihak lain terlalu kuat Yue Kaisan juga dengan cepat memahami alasan mengapa kekuatan telapak tangan pihak lain begitu kuat Itu karena api spiritual pada kekuatan pihak lain Bagaimana ini mungkin? Kamu benar-benar memiliki api spiritual? Yue Kaisan berkata dengan tidak percaya Api spiritual adalah sesuatu yang dirindukan oleh semua seniman bela diri Namun, Yue Kaisan bahkan tidak berani memikirkan tentang api spiritual Perlu diketahui bahwa di antara orang-orang yang masuk dalam sepuluh besar daftar surga Pastinya tidak lebih dari tiga orang yang memiliki api spiritual Bahkan para tetua sekte pun sama Terlebih lagi, meskipun mereka memiliki api spiritual Api spiritual mereka jauh dari kekuatan pemuda di depan mereka Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana Anda memiliki api rohani? Yue Kaisan berteriak kaget saat dia melakukan keterampilan bela diri defensif Dia tidak percaya bahwa seorang pemuda dengan api spiritual tiba-tiba muncul di sekte matahari ungu Dan itu adalah seorang pemuda yang tidak dikenal Namun, dia sudah tidak punya kesempatan untuk mengetahuinya Karena api spiritual telah menembus pertahanannya dan membakar tubuhnya Kemudian, setelah dua atau tiga serangan telapak tangan lagi, Lin Long langsung menjatuhkannya Alasan Lin Long tidak segera membunuhnya adalah karena dia masih ingin mengetahui cara penukaran poin kontribusi di pagoda ini Mengambil dua langkah ke depan, dia memukul salah satu titik akupuntur lainnya untuk membangunkannya Dia bertanya, sekarang, bisakah Anda memberitahu saya metodenya? Jangan pernah memikirkannya, kata Yue Kaisan sengit Mengetahui bahwa dia pasti akan mati, mengapa dia masih memberitahukan metodenya? Setelah sedikit tersenyum, Lin Long segera memberi batasan pada tubuh pihak lain Pembatasan tersebut segera membuat Yue Kaisan merasa sangat tidak nyaman Pada akhirnya, dia tidak dapat menahan siksaan dari pembatasan tersebut dan tidak punya pilihan selain memberitahu Lin Long metodenya Caranya sangat sederhana, itu hanyalah sebuah paragraf dari Terminologi Rune Setelah mencobanya, Lin Long langsung menggunakan metode ini untuk mentransfer poin kontribusi Yue Kaisan ke dirinya sendiri Meskipun Yue Kaisan sangat enggan, bagaimanapun juga, ini adalah poin kontribusi yang dia peroleh dengan susah payah Tapi apa lagi yang bisa dia lakukan sekarang? Dia hanya bisa menyaksikan adegan ini tanpa daya Yue Kaisan memiliki lebih dari 70 ribu poin kontribusi padanya Melihat poin kontribusi ini akhirnya menjadi miliknya, Lin Long menganggup puas Lagi pula, dengan poin kontribusi ini, untuk sementara dia tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan poin kontribusi Nah, poin kontribusi ini bukan hanya milikku Beberapa di antaranya milik teman alkemisku Alkemis itu bukanlah seseorang yang bisa kau tangani Setidaknya setengah dari orang-orang di sepuluh besar daftar surgawi telah menerima bantuan Darinya, sebaiknya kau bersiap menerima murkanya Yue Kaisan mengertakkan gigi saat dia melihat Lin Long yang tersenyum Lin Long tidak bisa diganggu olehnya dan langsung menjatuhkannya dengan serangan telapak tangan Kemudian, dia pergi jauh dan menyaksikan roh jahat mencabik-cabik Yue Kaisan sebelum pergi Kembali ke alun-alun kecil, Lin Long menemukan bahwa Limuling masih menunggu dengan cemas di sana Ketika dia melihatnya, dia tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya Meski tidak akan pergi dalam waktu lama, ia tetap harus mengeluarkan banyak poin kontribusi Meski begitu, Limuling masih menunggunya di tempat yang sama Dia merasa tersentuh Saat ini, Namong Yi, yang baru saja mengejar Yue Kaisan, berdiri di samping Limuling Ekspresi wajah Namong Yi sedikit jelek Jelas sekali, tidak bisa mengejar Yue Kaisan membuatnya tidak bahagia Junior, kamu akhirnya kembali Melihat Lin Long muncul, wajah Limuling langsung dipenuhi kegembiraan Lin Long sudah lama tidak kembali, dia mengira sesuatu telah terjadi padanya Senior, jangan khawatir, bukankah Junior baik-baik saja Lin Long tersenyum tipis Huff, lain kali jangan lakukan ini Ayah mempercayakanmu padaku, tapi dia ingin aku bertanggung jawab atas keselamatanmu Limuling mencibir mulut kecilnya Senior, jangan khawatir, ini tidak akan terjadi lain kali Lin Long berkata tanpa daya Lin Long, aku mendengar dari Junior bahwa kamu pergi mengejar pria bertopeng itu Apakah kamu melihatnya saat ini? Namong Yi, yang berada di samping Limuling, bertanya Untuk gadis seperti Namong Yi, jika bukan karena ini Dia mungkin tidak akan berinisiatif untuk berbicara dengan Lin Long Maaf Senior, saya tidak melihatnya Kata Lin Long Lalu kenapa kamu pergi begitu lama? Namong Yi mengerutkan kening Aku hanya sedikit tersesat Lin Long sedikit terdiam Senior, ini pertama kalinya Junior ke sini Wajar jika dia tersesat Limuling juga berkata Senior, poin kontribusimu tidak tersisa banyak, kan? Lin Long bertanya Ya, Limuling mengangguk Lalu menoleh ke arah Namong Yi dan berkata Senior, kami tidak memiliki poin kontribusi yang tersisa Kami akan kembali dulu Baiklah, Namong Yi mengangguk Limuling tersenyum ringan Lalu maju beberapa langkah Dia memegang tangan Lin Long dan mulai melantunkan istilah Rune Untuk meninggalkan pagoda Ketika dia selesai melantunkan istilah Rune Rune muncul di sekelilingnya Rune ini bersinar dengan cahaya putih tapi tidak menyelaukan Cahaya ini menyelimuti mereka berdua Setelah beberapa nafas Lin Long tiba-tiba merasakan dunia berputar Lalu, mereka muncul di tempat lain Yang mengejutkan Lin Long adalah tempat mereka muncul Jelas-jelas adalah hutan Tapi dia tidak tahu di mana hutan ini berada Melihat reaksi Lin Long Limuling tidak bisa menahan senyum Junior, hutan ini adalah hutan di belakang puncak siang Saat kita keluar dari pagoda Lokasinya tidak tetap Hanya beberapa orang yang akan muncul langsung di balai penegakan hukum Jadi begitu, Lin Long mengangguk Junior, kapan kita akan menjalankan misi untuk mendapatkan poin kontribusi? Limuling tiba-tiba bertanya Mereka telah menghabiskan sedikit poin kontribusinya Tentu saja, mereka harus mendapatkan lebih banyak poin kontribusi Jika tidak, mereka tidak akan bisa memasuki pagoda Hari ini, di dalam pagoda Dia dengan jelas merasakan bahwa teknik budidaya yang murni telah mengalami kemajuan besar Peningkatannya sangat jelas sehingga dia tentu saja tidak sabar untuk memasuki pagoda lagi Esensi yang murniki yang mereka peroleh dari hantu jahat pada dasarnya diserap oleh mereka dalam waktu yang sangat singkat Itu tidak dapat disimpan di tubuh mereka Itu juga karena Yuekai-san tidak menyebutkan penggunaan puri yang esensiki untuk berdagang Tentu saja, meskipun esensi yang murniki diserap oleh mereka, itu hanya masuk ke tubuh mereka Untuk menyerapnya sepenuhnya, mereka harus menggunakan teknik budidaya yang murni untuk menyempurnakannya Jika tidak, itu akan segera hilang dari tubuh mereka Tentang ini, ada beberapa hal yang harus aku selesaikan Aku harus meninggalkan sekte untuk sementara waktu Kita akan membicarakan hal lain nanti Kata Linlong Dia sudah memiliki poin kontribusi yang cukup Tentu saja, dia tidak akan melakukan misi lagi Namun, dia tidak bisa memberitahu Limuling tentang hal ini Jadi dia hanya bisa mencari alasan 173 Tanpa disadari, lebih dari 20 hari telah berlalu Dalam 20 hari ini, meskipun Linlong memberitahu Limuling bahwa ada sesuatu yang harus dia urus Dia tidak pergi kemanapun Dia pada dasarnya tinggal di pagoda penekan iblis Karena penyerapan dan penyempurnaan esensi yang murni secara terus-menerus Kekuatan Linlong telah mencapai tahap awal alam master bela diri LV7 Ini menunjukkan efek dari puri yang esensi Jika bukan karena esensi yang murni Dia tidak akan mampu mencapai alam master bela diri LV7 dalam waktu sesingkat itu Selama waktu ini, Linlong telah mencapai tingkat ke-6 dari pagoda penekan iblis Dengan setiap level, kekuatan roh jahat meningkat Dibandingkan dengan beberapa lantai sebelumnya Roh jahat di lantai 6 telah terwujud sepenuhnya Puri yang esensi di dada mereka juga telah sepenuhnya ditutupi oleh mereka Jika Anda melihat roh-roh jahat ini di tempat lain Anda tidak akan dapat membayangkan bahwa mereka sepenuhnya terkondensasi dari devil key Kekuatan roh jahat di tingkat ke-6 mirip dengan master bela diri LV4 Karena itu, para murid sektezi yang tidak berani turun sendirian Lagipula, sebagian besar roh jahat ini tidak bergerak sendiri Jika mereka bertemu roh jahat dalam jumlah besar, itu akan sangat berbahaya Alasan mengapa Linlong berani pergi sendiri adalah karena kehendak ilahi yang kuat Selain peningkatan kekuatan roh jahat, lingkungan juga mengalami perubahan Beberapa tingkat pertama adalah gurun, tetapi tingkat ke-6 seperti gua bawah tanah yang dalam Tidak hanya dingin dan gelap, gua-gua tersebut juga terjalin seperti labirin Selama periode waktu ini, Linlong selalu menjelajah lebih dalam sendirian Jadi dia jarang melihat orang lain dari sekte matahari ungu, apalagi memiliki konflik dengan mereka Namun, hari ini, Linlong tidak masuk jauh ke level ke-6 atau ke-7 seperti sebelumnya Sebaliknya, dia sampai di sebuah kotak kecil di tingkat ke-8 Perbedaan lainnya adalah dia sekarang bertopeng Alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena dia ingin menjual ramuan dengan imbalan poin kontribusi Saat ini, karena dia tinggal di pagoda penekan iblis setiap hari, poin kontribusi yang dia curi dari Yue Kaisan pada dasarnya telah habis Jika dia tidak kembali untuk menukar poin kontribusi, dia tidak akan bisa tinggal di pagoda penekan iblis lagi Memasuki alun-alun kecil, Linlong menemukan bahwa selain dia, ada orang lain yang menjual barang dengan imbalan poin kontribusi Pakaian orang ini tidak jauh berbeda dengan miliknya Satu-satunya perbedaan adalah pakaiannya lebih gelap Linlong mengabaikannya dan mulai menjual pilnya Harga jualnya pada dasarnya sama dengan pria bertopeng lainnya Alasannya wajar karena Linlong tidak ingin menimbulkan masalah dengan mengganggu harga pasar Meski begitu, Linlong dengan cepat membangkitkan ketidakpuasan orang itu Terutama ketika Linlong mengeluarkan pil kondensasi yang ketidakpuasan orang itu menjadi lebih jelas Karena Linlong jelas memiliki banyak pil kondensasi yang sebagian besar orang di alun-alun tertarik padanya Namun, pihak lain sepertinya bisa tetap tenang dan tidak langsung datang mencari masalah Alasan mengapa Linlong mampu menyempurnakan pil kondensasi yang adalah karena dia telah membayar sedikit untuk menukar resep dari murid sekte matahari ungu Setelah satu putaran transaksi, Linlong menerima 6.000 poin kontribusi Setelah dikurangi biayanya, dia mendapatkan setidaknya 4.000 poin kontribusi Dia menganggup puas Lagi pula, jika dia melakukan misi seperti sebelumnya, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Tapi sekarang, selain menghabiskan waktu untuk memurnikan pil, dia tidak menghabiskan waktu sama sekali Dengan poin kontribusi ini, tidak banyak orang yang tersisa di alun-alun kecil Karena itu, Linlong memutuskan mencari tempat lain untuk menjual pilnya Pada saat ini, pria bertopeng yang telah memelototinya dari samping berjalan mendekat dan berkata dengan nada yang sangat tidak ramah Saudaraku, tidak peduli siapa kamu Aku harap kamu bersikap bijaksana dan meninggalkan kami sendirian di masa depan Kalau tidak, kami tidak akan sopan Anda, Linlong sedikit terkejut Dia tidak menyangka orang-orang bertopeng ini memiliki kekuatan di belakang mereka Ya, ini kami Kami memiliki orang yang sangat berkuasa di belakang kami Dia bukanlah seseorang yang dapat Anda tangani Jadi saya harap Anda bersikap bijaksana Kata pihak lain dengan dingin Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Linlong bertanya dengan tenang Jika tidak, lebih baik kamu berdoa demi kebaikanmu sendiri Ejek pihak lain Oh, kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kamu akan membuatku berdoa demi kebaikanku sendiri Linlong tersenyum dan mengabaikan pihak lain Sebaliknya, dia berjalan keluar dari alun-alun kecil dan menuju pintu masuk lainnya Pria tadi tidak terlalu kuat Dia bahkan bukan seorang master bela diri tingkat menengah Namun, dia berani bersikap tidak bermoral Dia pasti memiliki orang yang sangat berkuasa di belakangnya Tentu saja, orang ini bukanlah Namong Yi Berdasarkan kepribadian Namong Yi, dia tidak akan menjadi orang seperti itu Selain itu, dia pernah melihat Namong Yi mengejar pria bertopeng ini sekali Linlong tidak tahu apakah itu Hua Hautian Sejujurnya, Linlong belum pernah melihat orang legendaris ini meskipun dia sudah lama berada di Sekte Ziyang Jika bukan Hua Hautian, bisa jadi itu adalah orang lain yang masuk sepuluh besar daftar surga Tentu saja, bisa juga beberapa orang yang bekerja sama Lagi pula, menjual barang-barang ini di pagoda sangatlah menguntungkan Pikiran-pikiran ini hanya terlintas di benak Linlong sesaat sebelum dia melemparkannya ke belakang pikirannya Tidak peduli siapa orang itu, meskipun itu Hua Hautian, dia tidak akan takut Saat Linlong pergi, orang di belakangnya terus memelototinya Matanya bersinar dengan rasa dingin yang tak ada habisnya Malam itu, di sebuah ruangan di Sekte Ziyang, delapan orang duduk bersama Kedelapan orang ini jelas mengikuti jejak dua pemuda yang duduk di depan Salah satu dari dua pemuda itu tampak sangat gemuk Wajahnya yang bulat tampak selalu tersenyum Namun, jika seseorang melihat lebih dekat Seseorang akan menemukan rasa dingin yang tersembunyi di matanya Orang lain tampak bersudut dan wajahnya membawa aura pembunuh yang menjauhkan orang darinya Jika orang lemah seperti dia berjalan melewatinya Dia bahkan tidak akan berani untuk melihatnya Saudara senior Fang Ao, hari ini Saya bertemu seseorang yang datang untuk mencuri bisnis kita di lantai delapan pagoda Kata orang yang duduk di ujung sisi kanan pemuda gemuk itu kepada pemuda bersudut itu Oh, Fang Ao menjawab dengan tidak percaya Secara logika, hanya kita yang tahu istilah talismen untuk memperdagangkan poin kontribusi Bagaimana mungkin seseorang bisa mencuri bisnis kita? Seseorang bertanya dengan bingung Apakah kamu lupa tentang Yue Kaisan? Seseorang menjawab Yue Kaisan, bukankah dia mati di pagoda? Saya curiga ini bukan kematian biasa, tapi seseorang membunuhnya Kalau tidak, tidak ada orang lain yang tahu istilah jimat Hem, itu mungkin Pemuda gemuk itu mengangguk, dan senyuman aneh tiba-tiba muncul di wajahnya Kaisan dan aku memiliki hubungan yang sangat baik Jika itu masalahnya, maka aku tidak akan membiarkan orang itu pergi begitu saja Adik Dong Peng, jika orang ini benar-benar orang yang membunuh Yue Kaisan, maka dia pasti tidak lemah Bagaimana kalau mulai besok kita akan memperhatikan keberadaan orang itu? Begitu seseorang menemukannya, segera beritahu yang lain, lalu tangkap dan interogasinya Juga, mulai besok, saya juga akan pergi ke lantai delapan, kata Fang Ao kepada pemuda gendut itu, Dong Peng Kalau begitu aku harus merepotkan kakak senior Fang Ao, kata pemuda gemuk itu Kakak senior Dong Peng, jangan khawatir, kami pasti akan menangkap anak itu, kata yang lain serempak Terima kasih semuanya Wajah pemuda gendut itu kembali tersenyum Lin Long tentu saja tidak tahu tentang ini Keesokan harinya, dia masih pergi ke lantai delapan untuk menjual pil Rencananya saat ini adalah meluangkan waktu setiap hari untuk menjual pil Lalu menghabiskan sisa waktunya berburu roh jahat dan menjelajahi medan Yang mengejutkan, dia masih tidak menemukan pria berbaju hitam bahkan setelah berjalan melewati tiga kotak kecil Mungkinkah mereka tidak datang hari ini? Pikiran ini muncul di benak Lin Long Namun, dia tidak mengambil hati Lagipula, ini tidak ada hubungannya dengan dia Saat dia hendak menjual pil terakhir, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres Ketiganya jelas mengelilinginya dalam formasi segitiga Yang terpenting, mereka bertiga sepertinya tidak punya niat untuk membeli pil tersebut Mungkinkah musuh-musuhnya telah datang? Senyuman muncul di wajah Lin Long Dia sekarang mengerti mengapa dia tidak melihat pria berbaju hitam hari ini Ketiganya hanya berada di alam master bela diri tingkat menengah Jadi dia tidak menganggapnya serius sama sekali Namun, jika pihak lain memiliki lebih banyak orang Dia akan berada dalam bahaya Oleh karena itu, Lin Long tidak ingin dilibatkan oleh mereka bertiga Kakak senior, saya masih memiliki pil kondensasi yang di sini Tidak ada seorang pun di sekitar sekarang Bagaimana kalau saya menjualnya kepada anda dengan setengah harga? Lin Long tersenyum dan berjalan menuju orang di depannya Setengah harga Setelah mendengar kata-kata Lin Long, mereka bertiga terkejut Lalu, ekspresi terkejut muncul di wajah mereka Itu karena harganya lebih tinggi dari yang mereka beli dari sang alkemis Baiklah, aku akan membelinya Orang di depannya langsung berkata Dia sudah mengambil keputusan Lagipula, bahkan jika dia menjatuhkan orang di depannya Barang-barang yang ada di dirinya bukanlah milik mereka Oleh karena itu, sebaiknya dia membeli pilnya terlebih dahulu Ketika saatnya tiba, pil itu akan menjadi miliknya Apapun yang terjadi Siapa yang tahu ketika dia mengeluarkan token pinggangnya Tangan Lin Long bahkan tidak memegang apapun Sebaliknya, dia langsung menyerangnya dengan telapak tangannya Lin Long segera menggunakan tahap kesembilan teknik telapak tangan yang misterius Orang itu tidak tahu bahwa mereka telah terekspos Oleh karena itu, dia tidak menyangka Lin Long tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam Oleh karena itu, bagaimana dia bisa menghindari telapak tangan Lin Long dalam jarak sedekat itu Dia langsung dikirim terbang oleh telapak tangan Lin Long Meskipun Lin Long tidak berniat membunuhnya di tempat dengan begitu banyak orang Telapak tangan ini setidaknya akan melukainya secara serius Situasi ini membuat dua orang lainnya tercengang Lin Long, sebaliknya, memanfaatkan kesempatan itu untuk bergegas ke gurun di depan 174 Di sudut tertentu gurun, dua orang mengepung Lin Long Nak, tidak peduli siapa kamu, kamu sudah selesai hari ini Nak, kamu seharusnya tidak menyinggung kami Sejujurnya, dengan kekuatanmu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu membunuh Yue Kaisan Yue Kaisan dibunuh olehmu, kan? Melihat bahwa mereka dengan mudah mengejar Lin Long dan mengelilinginya Mereka berdua berpikir bahwa Lin Long akan mudah untuk dihadapi Segera, mereka mulai mengintrogasi Lin Long dengan ekspresi percaya diri Benar, aku membunuh Yue Kaisan, kata Lin Long dengan tenang Di matanya, keduanya sudah setara dengan orang mati Jadi dia tidak keberatan memberitahu mereka jawaban yang ingin mereka ketahui Kamu bahkan berani membunuh Yue Kaisan Kamu benar-benar punya nyali Tahukah kamu kalau sahabat Yue Kaisan adalah sang alkemis Dong Peng Dong Peng adalah salah satu bos di antara kita Kami memiliki bos lain, Fang Ao Fang Ao adalah salah satu dari tiga eksistensi teratas dalam daftar surga Kamu benar-benar berani memprovokasi kami Berani membunuh Yue Kaisan Kamu jelas-jelas mendekati kematian Tidak peduli siapa kamu Kamu tidak akan bisa hidup lama Mereka berdua sepertinya berpikir bahwa Menjatuhkan Lin Long adalah hal yang pasti Jadi mereka tidak keberatan membeberkan rahasia mereka Tiga teratas di Heaven Roll Lin Long berkata dengan acuh tak acuh Seolah dia tidak peduli sama sekali Awalnya, dia ingin menangkap mereka berdua Dan menginterogasi mereka tentang dalang di balik layar Dia tidak menyangka mereka akan mengungkapkannya sendiri Kamu bahkan tidak peduli dengan kakak senior Fang Ao Yang berada di peringkat ketiga dalam daftar surga Sepertinya kamu bosan hidup Tahukah kamu siapa ayah kakak laki-laki Fang Ao? Seseorang mau tidak mau bertanya Siapa ini? Lin Long sedikit penasaran karena dia hanya mendengar tentang Fang Ao Dan tidak tahu banyak tentangnya Aku akan memberitahumu Ayah Fang Ao adalah kepala puncak Yong Chang Paman bela diri Fang Hong Yuan Paman bela diri Fang Hong Yuan adalah ahli di alam Raja Bela Diri Tingkat Tengah Tanyakan pada dirimu sendiri Bisakah kamu mengalahkannya? Jadi, sebaiknya Anda bersikap bijaksana dan patuh menyerah Jika itu masalahnya Kami mungkin dapat memberikan solusi yang baik untuk Anda Jika bukan itu masalahnya Saya khawatir Anda tidak akan jauh dari kematian dengan seribu luka Tahukah Anda apa yang terbaik dari Master Fang Hong Yuan? Itu berarti menggunakan segala macam pembatasan untuk menginterogasi dan menyiksa orang He he, apa kamu takut sekarang? Keduanya memiliki ekspresi puas di wajah mereka saat berbicara Seolah ayah mereka adalah Fang Hong Yuan Sayangnya, saya khawatir segalanya tidak akan berjalan sesuai keinginan Lin Long tersenyum tipis Bocah, karena kamu sudah gatal ingin dipukul Jangan salahkan kami yang mengambil tindakan Ah Bian, ayo, hancurkan dia Salah satu dari mereka berkata dengan garang Saat dia berbicara, dia memberi isyarat kepada orang di sampingnya untuk menyerang Lin Long Keduanya segera melancarkan serangan menjepit terhadap Lin Long Satu dari depan dan satu lagi dari belakang Meskipun mereka berdua merasa Lin Long tidak terlalu kuat Mereka sepertinya ingin menghindari terjadinya kejadian tak terduga Karena itu, mereka mengeluarkan kekuatan penuh mereka sejak awal Namun, mereka segera menyadari bahwa mereka salah Karena sebenarnya ada nyala api aneh yang menembus salah satu kekuatan kim mereka dan membakar tubuhnya Sial, anak nakal ini mempunyai api spiritual pada dirinya Orang itu langsung berteriak kaget Saat dia berteriak, dia menamparkan api di tubuhnya dengan sekuat tenaga Namun, bagaimana mungkin dia bisa memadamkan apinya Ketika orang lain melihat ini, dia tidak berani tetap di tempatnya Dia berbalik dan berlari dengan liar Saat dia berlari, dia bisa mendengar teriakan temannya di belakangnya Sepertinya dia sudah mati Untungnya, dia cerdas dan berlari cepat, lolos dari jangkauan serangan lawannya Ia yakin dengan teknik tubuh yang baru saja ditampilkan lawannya Ia pasti tidak akan mampu mengejarnya Ketika dia kembali, dia harus segera melaporkan fakta bahwa lawannya memiliki api spiritual pada dirinya kepada kakak senior Fang Ao Dia berpikir sendiri sambil berlari dengan panik Setelah berlari beberapa saat, akhirnya dia melihat tepi kotak kecil tak jauh dari situ Dia hanya bisa menghela nafas lega Begitu dia memasuki alun-alun kecil, lawannya tidak akan berani membunuhnya di depan semua orang Tidak peduli seberapa berani dia Dari mana asal bocah ini? Mengapa dia memiliki api spiritual pada dirinya? Pada saat ini, dia akhirnya punya waktu untuk merenungkan masalah ini Dia tidak berpikir bahwa Linlong adalah salah satu dari sepuluh besar dalam daftar surga yang memiliki api spiritual Saat pemikiran ini muncul di benaknya, ekspresinya berubah drastis Ini karena dia menyadari bahwa bocah nakal yang jelas-jelas dia tinggalkan kini berdiri di depannya Apa yang sedang terjadi? Dia sangat tercengang Juga pada saat itu, dia melihat sayap yang baru saja disingkirkan lawannya Mungkinkah bocah ini adalah martial lord tahap akhir? Tidak, bagaimana mungkin seorang ahli dengan kekuatan seperti itu memberiku kesempatan untuk melarikan diri? Saya khawatir saya akan mati dalam sekejap Tapi, bagaimana dia bisa mendapatkan sepasang sayap seperti itu? Dia benar-benar terpana Saat itu, dia tidak bisa menahan perasaan menyesal Jika dia tahu bahwa lawannya memiliki api spiritual dan sepasang sayap seperti itu Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan berani membuat masalah untuknya Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia ini Detik berikutnya, dia pingsan oleh Linlong, yang telah menggunakan api spiritual Dia pergi mencari, dan seperti orang sebelumnya, Linlong tidak mendapatkan poin kontribusi apapun darinya Tampaknya, sebagai tindakan pencegahan, orang-orang ini tidak membawa banyak poin kontribusi Itu benar-benar membuatnya sedikit kecewa Membunuh satu orang dan membunuh dua orang jelas merupakan pukulan berat bagi mereka Setelah itu, kemungkinan besar dalang sebenarnya dibalik mereka akan muncul Namun, Linlong masih tidak khawatir karena sekuat apapun Fang Ao Dia masih bisa membunuhnya dengan berbagai kemampuan ilahi yang dimilikinya Satu-satunya hal yang harus dia waspadai adalah tidak membiarkan Fang Ao menguasai kelemahannya Jika dia menyinggung sekte tersebut, itu akan merepotkan Di malam hari, ruangan itu masih sama Satu-satunya perbedaan adalah dari delapan orang asli Hanya lima yang tersisa Terlebih lagi, setiap orang memiliki ekspresi yang sangat jelek Terutama Fang Ao Wajahnya begitu hitam hingga seolah-olah akan meneteskan air Kami bertiga mengejarnya Salah satu dari kami terluka parah di tempat di alun-alun kecil Dan dua lainnya masih hilang, kata salah satu dari lima orang Suaranya bahkan mengandung sedikit gemetar Lagipula, kemungkinan besar dua orang yang hilang itu sudah meninggal di pagoda Yang lebih menakutkan adalah kita tidak tahu siapa dia atau keterampilan bela diri apa yang dia gunakan Satu-satunya hal yang kita tahu adalah dia menggunakan teknik telapak matahari yang mendalam untuk membunuh Luo Yi Yang hampir semua orang di sekte mengetahuinya Mustahil menemukan orang itu dari teknik telapak matahari yang mendalam Setelah beberapa diskusi, seseorang melihat ke arah Fang Ao dan bertanya Senior Fang Ao, apa yang harus kita lakukan? Saat itu, mata semua orang terfokus pada Fang Ao Orang ini hanya berani bermain petak umpet dengan kita di pagoda Jadi dia pasti tidak sekuat itu Jadi, kamu tidak perlu khawatir Bersikaplah sesuai dengan apa yang kita bahas kemarin Namun, jangan, jangan menyerangnya tanpa aku Kamu harus menunggu sampai aku tiba sebelum bertindak Aku tidak percaya aku, Fang Ao, tidak bisa menjatuhkannya Di akhir pidatonya, mata Fang Ao bersinar dengan niat membunuh yang tak ada habisnya Baiklah, kami akan mendengarkan senior Fang Ao Yang lain mengangguk Kekhawatiran mereka sebelumnya lenyap saat ini Sebab, dengan bantuan Fang Ao, mereka tidak percaya bahwa mereka tidak bisa menjatuhkan orang itu Bagaimanapun, Fang Ao adalah pembangkit tenaga listrik di tiga besar daftar surga Dia berkali-kali lebih kuat dari mereka Keesokan paginya, Lin Long tidak pergi ke pagoda penakluk iblis Sebaliknya, dia pergi ke aula pelatihan sesuai dengan perjanjian yang dia buat dengan para tetua pelatihan beberapa hari yang lalu Setelah serangkaian upacara, para tetua pelatihan dengan hati-hati memberikan volume kedua teknik yang murni kepadanya Setelah tinggal di balai warisan teknik selama empat jam, Lin Long meninggalkan balai warisan teknik Di belakangnya, para tetua pelatihan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat dia melihat Lin Long pergi Dia sangat puas dengan bakat Lin Long Dia percaya bahwa di masa depan, bahkan jika pencapaian Lin Long tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian Hua Houtian Jaraknya tidak akan terlalu jauh Lin Long telah mempelajari jilid kedua teknik yang murni Kini, dia di sini hanya untuk melaksanakan upacara Ini juga untuk mencegah orang lain memanfaatkannya untuk melawannya di masa depan Dalam beberapa hari terakhir, teknik yang murni telah mencapai tingkat keempat Tentu saja, dia tidak menunjukkan tingkat kekuatan ini kepada para tetua pelatihan Sebaliknya, dia menggunakan dantian rekod untuk menyembunyikannya dengan baik Tidak ada cara bagi para tetua pelatihan untuk menemukannya Setelah meninggalkan aula pelatihan, Lin Long pergi ke pagoda penakluk iblis Sama seperti sebelumnya, dia menjual pil di sebuah kotak kecil Sekarang, dia satu-satunya yang menjual pil di Alun-Alun Karena dia telah membunuh ketiga pria bertopeng itu sehari sebelumnya Dia sudah menduga situasi seperti itu akan terjadi Meski dia tidak peduli dengan pria bertopeng itu Dia tetap waspada mengamati sekelilingnya Dia tidak ingin menempatkan dirinya pada posisi yang tidak menguntungkan Setelah tinggal beberapa saat, ketika sebagian besar orang di sini telah membeli ramuan mereka Lin Long pergi ke tujuan berikutnya Tidak lama setelah dia memasuki gurun, Lin Long menyadari ada sesuatu yang tidak beres Benar saja, setelah berjalan beberapa saat, dua orang menghalangi jalannya Salah satunya hanya berada di tahap tengah alam master bela diri Lin Long tidak mempedulikannya Orang lain, Lin Long, tidak berani meremehkannya Kekuatannya telah mencapai tahap awal alam master bela diri tingkat ke sembilan Orang ini tampak tajam dan bersudut, dan seluruh tubuhnya memiliki temperamen binatang buas Seolah-olah dia akan melahap seseorang kapan saja Kamu adalah Fang Ao, kan? Lin Long berkata dengan acuh tak acuh Meskipun dia belum pernah melihat Fang Ao sebelumnya Tidak ada orang lain selain dia yang bisa memiliki sikap yang begitu mengesankan Ya, jawab Fang Ao Matanya tertuju pada Lin Long sepanjang waktu, seolah Lin Long adalah mangsanya Mengapa kamu tidak berlutut dan mengakui kesalahanmu setelah melihat kakak senior Fang Ao Orang di samping Fang Ao langsung berteriak Kamu terlalu naif, aku sudah membunuh begitu banyak orang-orangmu Apa menurutmu mengakui kesalahanmu akan mengakhiri segalanya? Kata Lin Long Bagus sekali, kamu akhirnya mengakui bahwa kamu lah yang melakukannya Tidak peduli siapa kamu, tempat ini akan menjadi kuburanmu hari ini Fang Ao mengucapkan kata demi kata Saat dia berbicara, dia berjalan menuju Lin Long selangkah demi selangkah 175 Pada saat ini, Lin Long tiba-tiba menghentakkan kakinya dan menyerang orang di samping Fang Ao Fang Ao tidak bergerak karena dia merasa betapapun kuatnya Lin Long Dia tidak mungkin membunuh orang di sampingnya dengan satu gerakan Adapun orang di sampingnya, dia juga meremehkan Lin Long Tentu saja, dia tidak berani gegabuh hingga tidak membalas Senyum tipis muncul di wajahnya saat dia dengan santai mengarahkan telapak tangannya ke arah Lin Long Namun, dia segera menyadari bahwa dia salah Meskipun kekuatan Lin Long tampaknya tidak seberapa Ki mendalamnya bercampur dengan jejak api putih pucat yang terus menyala Tidak hanya itu, udara di sekitarnya juga sempat turun hingga titik beku Ini adalah api rohani Ekspresi Fang Ao berubah drastis ketika dia menyadari apa yang terjadi Tapi sudah terlambat Energi telapak tangan Lin Long telah menyerangnya Dan api putih pucat langsung menembus pertahanannya Berengsek, dia sangat khawatir Namun, sebelum dia bisa melakukan langkah selanjutnya Lin Long sudah mendekatinya seperti gangren Bagaimana Lin Long bisa melepaskan kesempatan seperti itu setelah berhasil dalam satu gerakan Dia tidak ingin memberikan kesempatan kepada lawannya untuk mengepungnya Jika itu orang lain, dia tentu saja tidak akan memperhatikan mereka Namun, dia harus berhati-hati terhadap Fang Ao Yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar surga Lagipula, lebih baik aman daripada menyesal ketika menghadapi ahli seperti itu Setelah diserang oleh api spiritual Kekuatan Fang Ao berkurang drastis Dan telapak tangan kedua Lin Long dengan mudah mengirimnya terbang Pada saat ini, Fang Ao, yang merasa ada yang tidak beres Menyerang di belakang Lin Long, tapi sudah terlambat Merasakan ki mendalam yang kuat di belakangnya Lin Long mencondongkan tubuh ke samping dan berguling ke samping Menghindari serangan lawannya Kamu sebenarnya memiliki api spiritual Fang Ao tidak terus menyerang Sebaliknya, dia agak terkejut Itu benar Dengan sedikit senyuman, Lin Long tidak membuang waktu Dan langsung menggunakan keterampilan bela diri untuk menyerang Fang Ao Ekspresi Fang Ao sedikit berubah Dia mengangkat tangannya untuk menemui energi telapak tangan Lin Long Selama proses ini, Lin Long bisa melihat nyala api yang berkelap-kelip di energi telapak tangan lawannya Nyala api berwarna kuning tua Dan begitu muncul, suhu udara di sekitarnya langsung naik Benar saja, itu seperti dugaannya Fang Ao juga memiliki api spiritual Begitu api spiritual menyala Aura pembunuh Fang Ao menjadi lebih kuat Saat dia memukul dengan telapak tangannya Dia dengan bangga berkata Jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong hanya karena kamu memiliki api spiritual Sekarang saya akan mengajarimu apa artinya menjadi pengendali api spiritual yang kuat Karena fakta bahwa dia telah menguasai api spiritual ini Dia telah membunuh banyak orang dengan kekuatan yang sama Di antara mereka, bahkan ada pengendali api spiritual Oleh karena itu, dia secara alami tidak berpikir bahwa Lin Long akan menjadi tandingannya Bang! Lin Long terpaksa mundur tujuh atau delapan langkah Sedangkan Fang Ao tidak bergerak sama sekali Tak hanya itu, suhu udara sekitar juga meningkat seiring dengan pukulan telapak tangannya Ini membuatnya semakin yakin bahwa dia akan mampu membunuh pihak lain Bocah, kamu boleh saja sombong dengan api spiritual Tapi kesalahanmu adalah kamu benar-benar berani membunuh bangsaku Fang Ao mencibir Begitu dia selesai berbicara Dia menyerang Lin Long dengan telapak tangannya lagi Kali ini, dia jelas menggunakan seluruh kekuatannya Fang Ao menggunakan telapak api darah yang Namun, kekuatan dan penguasaannya atas telapak api darah yang bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Yuan Wu Saat dia memukul dengan telapak tangannya, pasir di sekitarnya langsung tampak diwarnai dengan cet merah darah Tak hanya itu, pasir yang terbawa kekuatan telapak tangan tampak seperti tetesan besi cair berwarna merah Mati, suara pembunuh Fang Ao menembus pasir dan mengalir ke telinga Lin Long Lin Long masih tersenyum kecil dan segera menggunakan tahap kesembilan dari teknik telapak tangan mistiknya Teknik telapak tangan mistik yang ini awalnya merupakan teknik telapak tangan yang sangat panas Namun, saat ini, saat Lin Long menggunakannya, tampilannya justru berubah Meski panas masih ada, niscaya udara dingin lebih ganas Yang satu panas dan yang satu lagi dingin, membuat orang merasa seolah-olah berada di sembilan langit es dan api Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan di saat berikutnya, Lin Long masih mundur tujuh atau delapan langkah seperti sebelumnya Namun, yang membuat ekspresi Fang Ao berubah adalah dia menemukan bahwa api spiritualnya tidak dapat menahan api spiritual pihak lain Lagi, Fang Ao tidak mempercayainya Dia tidak percaya bahwa api rohaninya tidak dapat menekan pihak lain Lagi pula, dalam situasi di mana kekuatan api spiritual tidak terlalu berbeda Peluang menang orang yang lebih kuat akan meningkat secara eksponensial Alasan mengapa dia berpikir demikian adalah wajar karena dia tidak percaya bahwa api spiritual Lin Long bisa sekuat itu Bagaimanapun, memperoleh api spiritual sudah merupakan berkah dari surga Mendapatkan api spiritual dengan energi yang kuat tidak diragukan lagi adalah impian orang bodoh Dia tidak percaya Lin Long adalah orang seperti itu Lagi pula, bahkan dia tidak tahu seberapa besar persiapan dan keberuntungan yang telah dialalui untuk mendapatkan api spiritual di tubuhnya Udara sekali lagi dipenuhi dengan kekuatan berwarna merah darah Kemudian, kekuatan ini menyerang Lin Long sekali lagi Adapun Lin Long, dia masih dengan tenang menggunakan teknik palem mistik yang miliknya Kedua kekuatan itu bertabrakan sekali lagi, dan Lin Long juga mundur tujuh atau delapan langkah Adapun Fang Ao, ekspresinya tampak menjadi lebih tidak sedap dipandang Ini karena dia menemukan bahwa api spiritualnya sebenarnya menunjukkan tanda-tanda akan dilahap oleh pihak lain Mungkinkah energi api spiritual pihak lain lebih kuat daripada energinya? Fang Ao berpikir sendiri dengan ekspresi muram Setelah itu, dia terus bertukar beberapa pukulan dengan pihak lain Pukulan ini membenarkan tebakannya, menyebabkan ekspresinya menjadi semakin tidak sedap dipandang Meskipun dia tidak percaya bahwa Lin Long memiliki api spiritual yang begitu kuat, semua yang terjadi di depan matanya begitu nyata Boom! Di tengah suara ledakan tersebut, kedua orang di udara berpisah sekali lagi Fang Ao, yang mendarat dengan mantap di tanah, memandang Lin Long di depannya dengan ekspresi galak di wajahnya Api spiritual yang kuat Benar saja, kamu memiliki kemampuan untuk menjadi kuat Namun, dibandingkan denganku, kamu masih lemah Oh, Lin Long menjawab sambil menenangkan diri Karena aku adalah Fang Ao, yang berada di peringkat ketiga dalam daftar surgawi Saat dia berbicara, Fang Ao melompat sekali lagi, dan Ki mendalam yang kuat menyerang Lin Long pada saat yang sama Setelah ini, Fang Ao tidak lagi bertarung dengan mantap seperti sebelumnya Sebaliknya, dia dengan cepat mengepung Lin Long dan menyerangnya Fang Ao telah lama melihat kekuatan Lin Long, jadi dia merasa bahwa dengan fondasinya yang kuat Dia pasti akan mampu mengalahkan pihak lain hingga terpojok di bawah serangan yang begitu dahsyat dan akhirnya menghabiskan energi pihak lain Pada saat itu, tidak peduli seberapa kuat api spiritual pihak lain, itu tidak akan menjadi tandingannya Inilah sebabnya dia menyerah pada gaya bertarungnya sebelumnya Namun, ekspresinya dengan cepat menjadi tidak sedap dipandang lagi Ini karena dia menemukan bahwa setelah lebih dari 10 pukulan, pihak lain masih tenang dan tenang Di sisi lain, auranya jelas sedikit kacau Kekuatan orang ini hanya ada di alam master bela diri LF7 Bagaimana dia bisa mengonsumsi Qi mendalam lebih sedikit daripada aku? Mungkinkah api rohaninya tidak menghabiskan Qi yang mendalam sama sekali? Fang Ao tertegun sejenak, dia tidak tahu alasannya sama sekali Yang terpenting, jika ini terus berlanjut, dia bukanlah orang yang akan melelahkan pihak lain sampai mati Sebaliknya, dialah yang akan kelelahan sampai mati Tidak, aku tidak bisa terus terlibat dengan orang ini, pikir Fang Ao dalam hati Sejak dia masih muda, selain Hua Houtian, dia tidak pernah merasa malu di sekte matahari ungu Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain menghadapi orang seperti itu Dengan pemikiran ini, Fang Ao benar-benar berbalik dan melarikan diri setelah bertukar serangan telapak tangan dengan Lin Long Melihat adegan ini, Lin Long tertegun sejenak Dia tidak menyangka bahwa orang yang berada di peringkat ketiga dalam daftar surga akan benar-benar berbalik dan melarikan diri dengan begitu tegas Namun, bagaimana mungkin dia membiarkan lawannya lolos Di pagoda ini, siapapun yang mengetahui bahwa dia memiliki api spiritual hanya akan mati Karena dia telah mengetahui bahwa ada seniman bela diri lain di dekatnya dan mereka mendekat ke arah ini Dia tidak berani menunda seperti yang dia lakukan sebelumnya Sebaliknya, dia langsung menggunakan sayap hijaunya untuk mengejar lawannya dan mendarat di depannya Ketika Fang Ao melihat Lin Long tidak mengejarnya, diam-diam dia senang Sekarang Lin Long tiba-tiba muncul di depannya, wajahnya segera menunjukkan ekspresi terkejut Kamu jelas seorang seniman bela diri Realem Martial Master Bagaimana kamu bisa menggunakan Qi yang mendalam untuk berubah menjadi sayap? Fang Ao bertanya dengan tidak percaya Namun, setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan langsung berteriak kaget Mungkinkah kamulah yang membunuh Yang Qi dan mengambil sayap hijaunya? Dia memiliki hubungan yang baik dengan Yang Qi Beberapa hari yang lalu, ayah Yang Qi, monster Tuasuan Yan, datang menanyakan tentang Yang Qi Dan memberitahunya bahwa Yang Qi telah meninggal Fang Ao mengira Yang Qi telah dibunuh oleh orang yang berkuasa Siapa sangka orang yang ada di hadapannya ini? Itu benar, kata Lin Long acuh tak acuh Dia sudah lama menduga bahwa ayah Yang Qi, monster Tuasuan Yan, terkait dengan sekte matahari ungu Melihat Lin Long tidak menyangkalnya, sedikit kegugupan langsung melintas di wajah Fang Ao Pertarungan sengit tadi telah membuktikan bahwa dia bukan tandingan Lin Long Sekarang dia telah membuktikan bahwa Lin Long adalah orang yang membunuh Yang Qi Bagaimana mungkin dia tidak takut dan gugup? Siapa kamu sebenarnya? Fang Ao mau tidak mau bertanya Kamu tidak akan tahu bahkan jika aku memberitahumu, kata Lin Long Mungkinkah kamu adalah Lin Long itu? Pikiran Fang Ao berpacu dan dia segera memikirkan kemungkinan nama Karena Lin Long adalah orang paling terkenal di sekte matahari ungu akhir-akhir ini Fang Ao segera menghubungkan nama ini dengan Lin Long di depannya Saat ini, dia bahkan merasa sedikit menyesal Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak peduli dengan Lin Long itu Mungkin dia sudah menyadari bahwa orang di depannya adalah Lin Long Selama pertempuran sengit tadi, tabir di wajah Lin Long telah terlepas Selamat, kamu menjawab dengan benar Namun, kamu tahu terlalu banyak Begitu dia selesai berbicara, Lin Long segera menggunakan teknik telapak tangan yang misterius untuk menyerang Waktu sangat berharga Dia tidak ingin orang lain mengalami kejadian seperti itu sebelum dia berurusan dengan Fang Ao Segera setelah itu, mereka berdua kembali bersatu Namun, Fang Ao, yang telah mengonsumsi terlalu banyak kimendalam dan memiliki sedikit ketakutan di dalam hatinya Telah benar-benar kehilangan ketajaman sebelumnya 176 Dikelilingi oleh Lin Long, Fang Ao mencoba melarikan diri beberapa kali Namun, dia menyadari bahwa dia tidak mampu melakukannya Gerakan Lin Long tidak hanya indah, tetapi juga sangat teliti Ditambah dengan kekuatan yang tampaknya tak ada habisnya Fang Ao tidak dapat menemukan kesempatan yang cocok untuk melarikan diri Apakah aku benar-benar akan mati di sini? Fang Ao benar-benar tidak mau Kita harus tahu bahwa dia adalah murid jenius yang luar biasa dari sekte matahari ungu Dan menduduki peringkat ketiga dalam daftar surga Namun, dia sebenarnya akan mati di tangan orang tak dikenal Tidak, meskipun aku akan mati di sini, aku akan menyeret orang ini bersamaku Mendengar hal ini, matanya tiba-tiba menjadi sangat dingin Saat berikutnya, aura kuat muncul dari tubuhnya Aura ini berkali-kali lebih kuat dari aura sebelumnya Ini, Lin Long tanpa sadar mundur selangkah, jejak keheranan melintas di wajahnya Api rohmu sangat kuat, tetapi kamu masih akan mati di sini hari ini Fang Ao mencibir, sudut mulutnya melengkung aneh Oh, ini seharusnya merupakan penghancuran diri dari api rohmu, kan? Lin Long mengerutkan alisnya Ada aura aneh yang keluar dari tubuh Fang Ao, dan dia sepertinya memikirkan sesuatu Ya, aku tidak mengira kamu akan bisa melihatnya Namun, ini sudah terlambat, karena kamu tidak akan bisa mengelak Hahaha, setelah beberapa kali tertawa liar, aura yang lebih kuat tiba-tiba meledak dari tubuh Fang Ao Boom! Di tengah ledakan dahsyat tersebut, tubuh Fang Ao langsung hancur berkeping-keping Pada saat yang sama, gelombang kejut yang kuat menghantam Lin Long dari tempat Fang Ao awalnya berdiri Pada saat kritis ini, sepasang sayap hijau tiba-tiba muncul di belakang punggung Lin Long, dan dia terbang mundur dengan kecepatan tercepat Di saat yang sama, dia juga mengaktifkan keterampilan bela diri pertahanannya Meski begitu, dia masih terlempar sejauh puluhan kaki di udara Dengan, Bang, dia langsung menghantam gurun di bawahnya, dan langsung tertutup oleh pasir yang mengapung Nyeri Lin Long merasakan sakit yang tiada taraf di sekujur tubuhnya, dan sisa kesadaran di otaknya seakan melayang keluar dari tubuhnya dalam sekejap Dia mengerti bahwa dia menderita luka dalam yang sangat serius Ini bukan karena dia ceroboh, tetapi karena dia tidak menyangka pihak lain akan mempunyai tipuan seperti itu Lin Long pernah mendengar metode ini sebelumnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Fang Ao benar-benar mengetahui teknik seperti itu Bagaimanapun, teknik seperti itu adalah rahasia yang tidak akan disebarkan kepada orang lain Bahkan di kehidupan sebelumnya, jumlah orang yang mengetahuinya dapat dihitung dengan satu tangan Hal yang paling menakutkan adalah pihak lain tahu bahwa dia pasti akan mati jika dia menggunakan teknik ini, tapi dia tetap menggunakannya Mustahil untuk bertahan melawannya Sensasi robek di sekujur tubuhnya hampir membuat Lin Long pingsan Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa pingsan di sini, jadi dia berjuang untuk keluar dari pasir Setelah itu, dia menelan pil penyembuhan kelas atas dan segera duduk bermeditasi Menggunakan metode budidaya catatan dan tian untuk menghangatkan meridian di tubuhnya Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, dia merasa jauh lebih nyaman Berbagai bagian tubuhnya yang terluka juga mulai merasakan sedikit kenyamanan Meskipun kenyamanan semacam ini tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit Pada saat ini, Lin Long tiba-tiba mendengar langkah kaki ringan datang dari jauh di belakangnya Jelas sekali ada seseorang yang datang Jika seseorang melihat penampilannya saat ini, tidak ada cara baginya untuk membersihkan namanya Ini karena tempat di mana Fang Ao meledakan dirinya sangat dekat dengan tempat ini Begitu penyelidikan dimulai, dia akan menjadi tersangka pertama Namun, bagaimana dia masih bisa menggerakkan sayap hijau sekarang? Belum lagi, sayap hijaunya pasti rusak akibat ledakan seperti itu Sambil berpikir, dia segera melafalkan istilah Rune Kemudian, cahaya putih menyala, dan dia segera menghilang Pada saat itulah beberapa orang berjalan di belakangnya Hei, aku baru saja melihat cahaya putih dengan jelas Kenapa tidak ada yang lain? Seseorang berkata Haha, aku khawatir kamu buta Aku pasti buta Jika memang ada sesuatu di sini, bagaimana bisa benda itu menghilang begitu cepat? Dua orang lainnya tidak bisa menahan cibiran Orang pertama menggaruk kepalanya tanpa daya Mungkin aku benar-benar melihat sesuatu Mari kita terus menantikannya Menurutku tempat terjadinya ledakan seharusnya tidak jauh dari sini Ketika mereka berbicara, beberapa orang mulai berjalan maju Pada saat ini, hampir semua orang di Sekte Matahari Ungu Segera berlari menuju pagoda penyegel Yao di Sekte tersebut Karena mereka dapat mendengar ledakan besar yang datang dari arah pagoda Di antara orang-orang ini adalah kepala dari berbagai cabang Tetua Sekte Matahari Ungu, dan pemimpin Sekte Pagoda penyegel Yao telah ada entah sudah berapa tahun Dan belum pernah ada pergerakan seperti itu Berpikir bahwa sesuatu yang besar telah terjadi Jantung semua orang berdebar kencang Karena jika jiwa iblis keluar dari pagoda penyegel Yao Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi sama sekali Orang-orang di pagoda penyegel Yao bahkan lebih terkejut dan takut Sebab, saat ledakan tadi Mereka bisa merasakan pagoda penyegel Yao bergetar pelan Meski guncangannya tidak besar Namun hal ini belum pernah terjadi sebelumnya Jika sesuatu benar-benar terjadi pada pagoda penyegel Yao Bukankah mereka yang tinggal di pagoda akan menanggung beban terbesarnya Sementara semua orang terkejut Hanya satu wajah orang yang penuh dengan keterkejutan dan kemarahan Karena dia menyadari bahwa Rune pelacak yang dia tinggalkan di tubuh putranya Sebenarnya telah diaktifkan Aktifasi Rune berarti putranya telah meninggal Karena itu, ia langsung mengira ledakan itu disebabkan oleh penghancuran diri putranya Dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang fungsi api spiritual putranya Bahkan pemimpin sekte matahari ungu pun tidak Orang yang wajahnya penuh keterkejutan dan kemarahan adalah kepala puncak Yong Chang, Fang Hong Yuan Setelah tenang, dia mengaktifkan Rune pelacak Kemudian, gambaran ledakan muncul di depan matanya Ledakan itu sangat mengerikan Itu secara langsung meledakan lubang besar dengan diameter lebih dari 300 kaki Menyebabkan seluruh gurun berguncang Dia dapat melihat bahwa selama ledakan Selain tubuh putranya, ada orang lain yang terlempar Sayangnya, karena ledakannya terlalu keras dan debu serta pasirnya terlalu kuat Dia tidak bisa melihat dengan jelas siapa orang tersebut Siapa yang membuat AOR menghancurkan dirinya sendiri dengan asal mula api spiritual? Pertanyaan ini terlintas di benak Fang Hong Yuan Tapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak bisa memikirkan alasannya Karena di Sekte Matahari Ungu, tidak banyak orang yang bisa memaksa putranya sedemikian rupa Mungkin satu-satunya orang yang bisa melakukan ini adalah Hua Hao Tian dan Namong Yi Tapi mereka tidak punya alasan untuk melakukannya Tapi untungnya, tidak peduli siapa orangnya, tidak mungkin dia bisa selamat dari ledakan seperti itu Bahkan generasi muda nomor satu di Sekte Matahari Ungu, Hua Hao Tian, tidak akan selamat Ini karena Fang Hong Yuan percaya bahwa dia sendiri akan menjadi abu jika dia terjebak dalam ledakan seperti itu Musuh memaksa putranya untuk menghancurkan dirinya sendiri, tetapi musuhnya juga mati Hal ini tidak diragukan lagi membuat Fang Hong Yuan, yang dilanda kesedihan, merasa agak terhibur Di sebuah gua yang gelap dan dingin di lantai enam pagoda penekan setan Linlong bersandar di dinding gua yang keras, menghirup udara lembab dan berbau aneh dengan susah payah Setiap nafas yang dia ambil akan menarik luka di tubuhnya, menyebabkan dia tanpa sadar mengerutkan alisnya Untungnya, efek dari obat penyembuhan kelas atas ditambah dengan kemampuan pemulihan dari dantian rekod dan kekuatan tubuhnya Setelah pelatihan teknik tempering tubuh memungkinkan luka di tubuhnya pulih sedikit dalam waktu singkat Waktu, kalau tidak, dia bahkan tidak akan tahu apakah dia bisa bernapas dengan normal saat ini Asal-muasal ledakan api spiritual sebenarnya sangat mengerikan Memikirkan kembali lokasi ledakan api spiritual, Linlong mau tidak mau menghirup udara dingin Sejujurnya, jika bukan karena armor roh hijau di tubuhnya, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati dalam ledakan tersebut Mustahil baginya untuk memiliki kesadaran untuk sampai ke lantai enam pagoda Meskipun armor roh hijau berada dalam kondisi rusak, itu masih membantunya memblokir sebagian besar gelombang kejut dari ledakan Ini juga alasan mengapa dia masih hidup Kematian Fang Ao pasti akan menarik perhatian Fang Hongyuan Namun, dengan kekuatan ledakannya, Fang Hongyuan pasti akan mengira Linlong telah tewas dalam ledakan tersebut Jadi dia pasti tidak akan menyelidiki lebih lanjut Dengan kata lain, Linlong pasti akan aman untuk jangka waktu tertentu Linlong menganalisis situasi di dalam hatinya sambil menahan rasa sakit di tubuhnya Dengan pemikiran ini, dia secara alami menghela nafas lega Pada saat ini, melihat sekelilingnya, dia menyadari bahwa dia harus menyamar Kalau tidak, jika dia dilihat oleh orang lain, konsekuensinya akan sangat merepotkan Segera, dia mengganti pakaiannya yang sudah compang camping Setelah itu, ia mengoleskan sebagian lumpur gua tersebut ke wajah dan tubuhnya Ketika seluruh tubuhnya dipenuhi bau anjir gua, dia menganggupkan kepalanya puas Karena dengan cara ini, jika seseorang tidak terlalu berhati-hati, mustahil menemukan rahasia di tubuhnya Selanjutnya, setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia berencana untuk tinggal di pagoda penekan iblis untuk jangka waktu tertentu Dia hanya akan keluar dari pagoda penekan iblis setelah lukanya sembuh total Pasalnya, jika keluar dengan tubuh penuh luka, akan mudah menimbulkan kecurigaan Roh monyet, bagaimana kabarnya? Pada saat ini, Linlong bertanya pada roh monyet, yang bersembunyi di sudut tidak terlalu jauh Dalam gelombang kejut ledakan, kesadaran ilahinya juga rusak Oleh karena itu, pada saat ini, dia hanya bisa mengandalkan roh monyet untuk mencari tahu sekelilingnya Untungnya, setelah lukanya sembuh, kesadaran ilahinya juga akan kembali ke tingkat semula Momong-momong, roh monyet telah banyak membantunya Jika bukan karena itu, saat Linlong pertama kali dipindahkan ke sini, dia tidak akan mampu membunuh roh jahat sama sekali Mencicit, mencicit, mencicit Roh monyet menunjuk ke sekeliling, memberitahu Linlong bahwa tidak ada yang salah di sekitarnya Saat itulah Linlong bersantai Dalam hatinya, dia melafalkan mantra dan Tian Lok untuk menyehatkan meridiannya Saat ini, dia harus pulih dari cederanya secepat mungkin Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk bertahan hidup di lantai 6 Selain lantai 6, dia tidak berani pergi ke tempat lain untuk saat ini Ini karena roh jahat di bawah lantai 6 terlalu kuat Terlalu berbahaya untuk pergi ke sana Selain itu, ada terlalu banyak orang dari sektezi yang di atas lantai 6 Sekarang bukan waktunya untuk bertemu dengan orang lain 177 Tanpa disadari, 4 atau 5 hari telah berlalu Dalam beberapa hari ini, Linlong telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya Namun, dia tidak meninggalkan lantai 6 pagoda penekan iblis Sebaliknya, dia terus memburu roh jahat di dalam Linlong tidak tahu bahwa sekte Matahari Ungu telah berada dalam kekacauan selama beberapa hari terakhir Bagaimanapun, Fang Ao, yang menduduki peringkat ketiga di daftar langit, telah meninggal Dia adalah seorang pemuda dengan masa depan cerah untuk sekte Matahari Ungu Tidak hanya itu, sekte Matahari Ungu juga menemukan bahwa selain Fang Ao Banyak orang lain yang telah jatuh di pagoda penekan iblis Situasi ini tentu saja menarik perhatian sekte Matahari Ungu Hampir semua orang dipanggil ke Balai Penegakan Hukum Master Sekte, Penatua Penegakan Hukum, dan Kepala Puncak Yong Chang, Fang Hong Yuan Secara pribadi menyelidiki untuk melihat apakah ada orang yang terkait dengan ledakan tersebut Meski merasa kedua pihak yang terlibat ledakan 100% terkubur dalam ledakan tersebut Namun mereka tetap merasa perlu dilakukan penyelidikan menyeluruh Bagaimanapun, kejadian ini belum pernah terjadi sebelumnya di sekte Matahari Ungu Jika tidak ditangani dengan baik, bahkan dapat mempengaruhi reputasi sekte Matahari Ungu Di gua gelap dan dingin yang mengeluarkan bau busuk, Linlong dengan hati-hati bergerak maju Meskipun kesadaran ilahinya telah kembali ke tingkat semula setelah pulih dari luka-lukanya Dia tetap tidak berani gegabuh dalam menghadapi roh-roh jahat yang sulit ditangkap ini Kalau tidak, akan merepotkan jika dia dikelilingi oleh banyak orang Setelah tinggal di dalam gua selama berhari-hari, Linlong secara alami memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang roh-roh jahat di lantai ini Roh-roh jahat di lantai ini lebih kuat daripada roh-roh jahat di lantai atas Yang terpenting, mereka tidak sebodoh orang-orang di lantai atas Sebaliknya, mereka tahu cara berkomunikasi satu sama lain Komunikasi semacam ini memungkinkan mereka berkumpul setelah menemukan target Untungnya, reaksi seperti ini tidak tepat waktu dan cepat Jika tidak, itu pasti akan menjadi bencana bagi murid-murid sekte matahari ungu yang memasuki lantai enam Saat ini, Linlong sedikit mengerutkan alisnya Dia tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan membenturkannya ke dinding di depannya Pada saat inilah bayangan hitam tiba-tiba muncul dari dinding dan mengangkat tangannya untuk menghadapi serangan Linlong Telapak tangan itu disertai dengan ki iblis yang mengepul Tetapi begitu bersentuhan dengan ki yang mendalam yang murni milik Linlong Telapak tangan itu segera tersebar Linlong mengirimkan dua serangan telapak tangan lagi, dan roh jahat, yang hampir menyatu dengan dinding, langsung dibunuh olehnya Ini adalah roh jahat yang jelas tahu bagaimana menggunakan medan untuk menyembunyikan dirinya Jika bukan karena kekuatan spiritual Linlong yang kuat, dia pasti sudah jatuh ke dalam perangkapnya Di lantai enam, ada cukup banyak roh jahat Setelah membunuh roh jahat ini, dia baru saja menerima esensi spiritual yang murni dari roh jahat ketika dua roh jahat lainnya muncul di depannya Tanpa menunggu dua roh jahat menerkamnya, Linlong sudah bertemu langsung dengan mereka Teknik telapak tangan yang misterius juga segera diaktifkan Setelah beberapa gerakan, kedua roh jahat itu juga dimusnahkan olehnya Saat kedua roh jahat ini terbunuh, tiga roh jahat lagi tiba-tiba muncul di depan mereka Setelah berusaha keras, Linlong akhirnya melenyapkan ketiga roh jahat ini Pada saat inilah tiga roh jahat muncul di hadapannya Tidak hanya itu, Linlong juga menemukan bahwa ada tiga atau empat roh jahat di belakangnya, mengelilinginya Ada sesuatu yang salah dengan situasi ini Linlong sedikit mengernyit Dia belum pernah menemui begitu banyak gelombang roh jahat dalam beberapa hari terakhir Dengan kekuatannya saat ini, jelas dia akan dirugikan jika dia dikelilingi oleh enam roh jahat ini Oleh karena itu, dia segera berlari menuju gua di sampingnya Gua ini tidak besar, dan pintu masuknya sangat kecil Hanya dua roh jahat yang bisa masuk sekaligus Begitu mereka menduduki tempat ini, mereka akan memiliki momentum seperti seorang pria yang mampu bertahan melawan sepuluh ribu musuh Tentu saja ini juga berlebihan Jika ada terlalu banyak roh jahat, Linlong tidak akan mampu bertahan Setelah menghabiskan banyak usaha, Linlong akhirnya membunuh beberapa roh jahat ini Namun, ekspresinya berubah sedikit jelek ketika gelombang roh jahat mengelilinginya tepat setelah beberapa roh jahat ini dibunuh Sebelumnya, dia hanya curiga, tapi sekarang dia yakin ada sesuatu yang terjadi di sekitarnya Kalau tidak, mustahil begitu banyak roh jahat mengelilinginya satu demi satu Namun, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah membunuh roh-roh jahat ini Dia bahkan tidak bisa diam-diam melafalkan istilah rune untuk meninggalkan pagoda penekan iblis karena roh-roh jahat ini tidak mau memberinya waktu sama sekali Begitu dia diam-diam melafalkan istilah rune, roh-roh jahat ini dapat memanfaatkan waktu ini untuk bergegas ke dalam gua dan menyerangnya Jika saatnya tiba, itu akan merepotkan Bagaimanapun, pertahanan adalah yang paling lemah ketika seseorang diam-diam melafalkan istilah rune Terlebih lagi, masih ada waktu tertentu sebelum susunan rahasia bereaksi Meskipun waktunya singkat, itu sudah cukup bagi roh-roh jahat ini untuk melakukan banyak hal Sebelumnya, Fang Ao dan yang lainnya tidak berani melafalkan istilah rune dalam hati saat Linlong mengejarnya Jika tidak, Linlong tidak akan bisa membunuh mereka sama sekali Setelah membunuh lebih dari 20 roh-roh jahat berturut-turut, roh-roh jahat ini tampak sedikit lebih santai Hal ini membuat Linlong menghela nafas lega karena saat ini dia sudah kelelahan Jika ada beberapa gelombang lagi, dia tidak akan mampu mengatasinya Pada saat inilah mata Linlong menyipit Ini karena dia menemukan bahwa tidak jauh di depannya, roh jahat yang jelas berbeda telah muncul Sosoknya jelas lebih sempurna Linlong percaya jika ia mengenakan pakaian, ia tidak akan terlihat berbeda dengan manusia dari belakang Yang terpenting, tidak seperti roh jahat lainnya, ia tidak bergegas menuju Linlong begitu muncul Sebaliknya, ia berdiri di sana, seolah-olah ia adalah seorang jendral yang mempunyai strategi Dan mata merah putihnya menunjukkan sedikit kecerdasan Mungkinkah alasan mengapa begitu banyak roh jahat menyerangnya gelombang demi gelombang adalah karena roh jahat ini memerintahkan mereka dari belakang Pikiran seperti itu segera muncul di benak Linlong Namun, setelah berhari-hari berada di pagoda penakluk iblis, dia belum pernah mendengar ada orang yang mengatakan bahwa roh jahat di sini cerdas Ini karena bahkan roh jahat yang kekuatannya telah mencapai alam master bela diri LF9 digambarkan sebagai keberadaan tanpa kecerdasan sama sekali Kakak senior, kami mendengar suara perkelahian dari jauh Sepertinya seseorang sedang dikepung oleh roh jahat Haruskah kita pergi dan membantu? Baiklah, ayo kita pergi Ki iblis di sini sangat tebal, jadi pasti ada banyak roh jahat Pada saat ini, suara seperti itu tiba-tiba datang dari jauh Segera setelah itu, setelah serangkaian langkah kaki, dua gadis muda muncul tidak jauh di depan Linlong Begitu mereka berdua datang, mereka melihat Linlong bersembunyi di dalam gua dan empat roh jahat yang menghalanginya di dalam Namun, mereka tidak memperhatikan roh jahat aneh yang berdiri di bawah tembok di belakang mereka Pada saat mereka muncul, roh jahat itu sebenarnya menghilang secara diam-diam Kakak senior, memang ada sesama anggota sekte yang dikepung oleh roh jahat Ayo pergi dan bantu dia Salah satu gadis berkata sambil bergegas menuju roh jahat yang mengepung Linlong Di saat yang sama, gadis lain juga mengepung mereka Di bawah serangan mereka bertiga, roh-roh jahat ini tidak akan mampu bertahan lebih dari beberapa nafas Terima kasih, kakak senior Meskipun dia dapat dengan mudah menyingkirkan roh-roh jahat ini, mereka jelas datang membantu karena kebaikan Linlong tentu saja mengucapkan terima kasih dengan sopan Setelah itu, dia menatap salah satu dari mereka sambil tersenyum dan berkata Kakak senior Yi, bagaimana aku harus memanggil kakak senior lainnya Salah satu dari keduanya adalah Namong Yi Gadis lainnya tersenyum dan berkata Adik laki-laki, namaku Liu Yue Kamu bisa memanggilku kakak senior Yue Kakak senior Yue, Linlong menganggup dengan sopan Kamu adalah adik junior Limuling, kan? Saat ini, Namong Yi sepertinya baru menyadari bahwa Linlong adalah Linlong tempoh hari Dia tidak bisa disalahkan karena Linlong telah tinggal di dalam gua selama berhari-hari Lumayan kalau dia bisa mengenalinya Kamu adalah Linlong, Linlong dari Green Peak Liu Yue tiba-tiba berseru Apa yang salah? Ekspresi terkejut pihak lain membuat Linlong sedikit bingung Saudara muda Linlong, kamu tidak tahu tentang ini Akhir-akhir ini, beberapa gadis di puncak Lingxi yang kami mengatakan bahwa alangkah baiknya jika mereka dapat memiliki rekan budidaya seperti kamu Kamu bukan hanya seorang pemburu yang luar biasa yang bisa mendapatkan poin kontribusi dengan mudah, tapi kamu juga sangat tampan Yang paling penting, kamu mengalahkan Yu Yuan Wu, seorang seniman bela diri yang kuat yang berada di peringkat kelima belas di papan peringkat surga Ya, dan sikapmu yang mengesankan saat menghadapi semua tetua dan pemimpin sekte di balai penegakan hukum hari itu telah membuat banyak gadis di puncak Lingxi yang kami jatuh cinta padamu Liu Yue berkata sambil tersenyum Apakah begitu? Linlong tersenyum Namun, dia tidak terkejut dengan hal ini Lagi pula, di kehidupan sebelumnya, banyak wanita cantik dan berkuasa yang ingin menjadi pasangannya, tetapi mereka tidak mampu melakukannya Baiklah, kakak muda, kita harus pergi Melihat Liu Yue hendak melanjutkan, Namong Yi segera memotongnya Namong Yi sepertinya tidak peduli sama sekali dengan gosip semacam ini Kakak senior, kamu disukai oleh kakak senior Hua Haotian Apapun yang terjadi, kamu harus membiarkan kami melakukan hal lain Kata Liu Yue Adik perempuan, mendengar ini, Namong Yi jelas tidak senang Dia jelas tidak suka orang membicarakan masalah pribadinya Baiklah, kakak senior, aku salah Liu Yue dengan cepat menjulurkan lidahnya Namong Yi kemudian berbalik dan berkata kepada Linlong Saudara muda Linlong, tingkat ke-6 adalah tempat yang sangat berbahaya Jadi, jangan masuk begitu saja Kalau tidak, kita akan kehilangan murid lain Saat dia mengatakan ini, ekspresinya acuh tak acuh Tidak ada sedikitpun kekhawatiran di wajahnya Sepertinya dia hanya memenuhi tugasnya sebagai pemimpin tim penegah hukum Dipahami, Linlong mengangguk Saat dia hendak berbalik, dia tiba-tiba berhenti dan berkata Juga, sekte tersebut mengharuskan semua orang pergi ke balai penegakan hukum untuk penyelidikan Jika kamu belum pergi, kamu harus bergegas Ya, kamu harus tahu tentang ledakan di pagoda, kan? Tentu saja saya tahu Saya akan meluangkan waktu untuk pergi ke balai penegakan hukum Kata Linlong Itu bagus Setelah mengangguk, keduanya meninggalkan tempat itu Saya tidak punya banyak poin kontribusi yang tersisa Sudah waktunya untuk pergi Memikirkan hal ini, Linlong mulai melafalkan istilah Rune dalam hati untuk meninggalkan pagoda penyegel setan 178 Linlong tahu bahwa mustahil baginya untuk tidak diselidiki oleh pemimpin sekte dan yang lainnya Dia tahu bahwa penatua penegakan pasti akan memperhatikannya karena dia diam-diam telah mempelajari teknik kultivasi Sekarang dia terlambat selama berhari-hari, dia bahkan dicurigai oleh penatua penegakan dan yang lainnya Jika dia tetap tidak pergi, dia takut tetua penegakan akan langsung pergi ke puncak hijau Oleh karena itu, dia harus pergi ke Aula Disiplin untuk diinterogasi Kalau tidak, tetua disiplin dan yang lainnya akan mengira dia punya motif tersembunyi Linlong tiba di Aula Disiplin dengan sangat cepat Saat ini sudah sore Selain tetua disiplin, hanya ada beberapa murid dari sekte matahari ungu Penatua disiplin sedang duduk di depan Aula Dia memegang tulang giyok di tangannya dan tampak sedang beristirahat dengan mata tertutup Adapun murid-murid sekte matahari ungu, mereka duduk tidak terlalu jauh dari tetua disiplin, merasa bosan Untungnya kita kembali lebih awal Kalau tidak, kita akan ditangkap dan dikirim untuk melakukan kerja paksa Memikirkan melakukan hal-hal yang tidak memberi kita poin kontribusi apapun Namun bisa mengorbankan nyawa kita kapan saja, masih membuatku takut Syukurlah, syukurlah Dari jauh, Linlong sudah bisa mendengar bisikan orang-orang ini Jelas sekali bahwa sekte matahari ungu sangat ketat dalam hal interogasi Tidak peduli apa yang Anda lakukan beberapa hari terakhir ini Anda harus kembali ke sekte matahari ungu untuk diinterogasi Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terpikirkan Linlong berjalan menuju mereka Kemudian, seorang pemuda yang berdiri di samping para murid yang berbisik-bisik berdiri Pemuda ini juga mengenakan seragam murid sekte matahari ungu Adik laki-laki, apakah kamu di sini untuk menginterogasi kami? Pemuda itu memandang Linlong dan bertanya Ya, Linlong mengangguk, kalau begitu duduklah bersama mereka dan tunggu sebentar Karena orang yang datang untuk diinterogasi tidak datang tepat waktu Untuk menghindari membuang-buang waktu, ketua meminta agar ada setidaknya Sepuluh orang atau empat jam sebelum interogasi dimulai, kata pemuda itu Mem, terima kasih, kakak senior Linlong mengangguk, perkataan pemuda itu langsung membuatnya mengerti Kenapa orang-orang itu duduk di sana karena bosan Setelah itu, dia duduk di belakang orang-orang itu Tidak bermaksud berkomunikasi dengan mereka Tatapan orang-orang itu hanya meliriknya sesaat Mereka harus menunggu lebih dari dua jam sebelum Sing Bai Kepala Puncak Abadi, Fang Hong Yuan, dan beberapa tetua lainnya tiba Setelah orang-orang ini tiba di aula utama Linlong memperhatikan bahwa Sing Bai dan para tetua lainnya meliriknya Jelas sekali bahwa Linlong telah meninggalkan kesan mendalam pada mereka Terlebih lagi, jika pelakunya masih hidup Maka dia, Linlong, pasti akan menjadi target yang paling mencurigakan Linlong tidak tergerak Dia hanya memandang mereka tanpa ekspresi Baiklah, pemeriksaan sekarang akan dimulai Orang pertama yang tiba di balai penegakan hukum Silakan maju untuk pemeriksaan Yang lain akan berbaris secara berurutan Setelah kelompok Sing Bai berjalan ke depan aula besar Penatua penegakan, yang membuka matanya ketika kelompok Sing Bai masuk Akhirnya berbicara Berbagai tokoh penting dalam sekte berada tepat di depan mereka Jadi bagaimana mungkin beberapa murid sebelumnya berani berbaris secara acak Sebaliknya, mereka berbaris berdasarkan prinsip first come, first serve Setelah Linlong, ada orang lain yang juga datang terlambat Jadi Linlong berada di urutan kedua terakhir Saat orang pertama naik, dia jelas sangat gugup Dia jelas tidak pernah mengalami diperiksa oleh tokoh-tokoh penting di sekte tersebut Terkadang, ketika penatua penegakan dan yang lainnya mengajukan pertanyaan Dia membutuhkan waktu lama untuk menjawab Setelah sekian lama, dia akhirnya selesai menjawab pertanyaan penatua penegakan dan yang lainnya Beberapa orang berikutnya jelas jauh lebih baik Linlong memperhatikan bahwa penatua penegakan dan yang lainnya mengajukan pertanyaan seperti Di mana anda selama periode waktu ini dan pada hari pagoda penekan iblis meledak Apa yang anda lakukan? Tahukah anda bahwa hal seperti itu terjadi di pagoda? Setelah beberapa pertanyaan, penatua penegakan membiarkan mereka pergi Jelas sekali bahwa mereka sama sekali bukan tersangka Pada saat ini, penatua penegakan melihat ke arah Linlong dan berkata Baiklah, Linlong, giliranmu Melihat penatua penegakan benar-benar dapat memanggil nama muridnya Dan murid ini terlihat sangat asing Ketua puncak abadi, Fang Hongyuan, secara alami mengukur Linlong dengan rasa ingin tahu Linlong tersenyum tipis, lalu berjalan dengan santai Setelah berjalan ke tengah kelompok, Linlong memperhatikan bahwa selain Fang Hongyuan Yang lain menatapnya dengan tajam Meskipun Linlong belum pernah melihat Fang Hongyuan sebelumnya Dia telah mendengar penjelasan murid-murid lainnya Jadi dia segera mengenali Fang Hongyuan di antara kelompok itu Linlong, di mana kamu pada hari pagoda penekan iblis meledak Apa yang kamu lakukan beberapa hari terakhir ini? Tanya penatua penegakan Sebagai jawaban kepada penatua penegakan Beberapa hari yang lalu, saya harus pergi ke kota Suanyang untuk beberapa urusan dan baru kembali hari ini Setelah kembali, saya memasuki pagoda penekan iblis dan mendengar tentang ledakan dari saudara-saudara senior lainnya Lalu, saya bertemu kakak senior Namong Yi di pagoda dan dipanggil keaula penegakan olehnya Kata Linlong tanpa tergesa-gesa Kamu tidak berada di pagoda penekan iblis pada hari ledakan Adakah yang bisa membuktikannya? Penatua penegakan bertanya Tidak, jawab Linlong lugas Tidak Mendengar jawaban Linlong, sedikit kecurigaan muncul di wajah orang-orang ini Ya, jawab Linlong lagi Itu bagus Penatua penegakan mengangguk, lalu berkata Karena tidak ada yang dapat membuktikan bahwa Anda tidak ada di sana, kami hanya dapat menyelidiki Anda Ya, Tuan, kata Linlong Kalau begitu, buka bajumu Linlong melepas bajunya seperti yang diinstruksikan Dua murid lainnya secara alami terkejut melihat Linlong menjadi sasaran begitu banyak perhatian dari penatua penegakan dan yang lainnya Ini karena jelas ada seseorang yang tidak bisa membuktikan bahwa dia tidak ada, tapi dia tidak menikmati perlakuan yang sama seperti Linlong Setelah Linlong melepas bajunya, Penatua penegakan dan yang lainnya segera menatap tubuh bagian atas telanjang Linlong dengan mata tajam Menurut mereka, jika Linlong benar-benar orang yang bertarung dengan Fang Ao dan cukup beruntung bisa lolos dari ledakan, pasti akan ada luka di tubuhnya Namun, tidak peduli seberapa keras mereka menatap, mereka tidak dapat melihat luka baru di tubuh Linlong Dengan obat penyembuhan kelas atas dan pemulihan otomatis dari catatan dan Tian, ditambah dengan perlindungan armor spiritual Qian, tidak ada luka di tubuh Linlong Oleh karena itu, mereka tidak dapat melihat apapun Setelah beberapa saat, Penatua penegakan berkata, baiklah, kenakan pakaianmu dan pergi Linlong mengenakan pakaiannya dan berbalik untuk pergi Karena mereka tidak dapat menemukan sesuatu yang mencurigakan pada tubuh Linlong, Penatua penegakan dan yang lainnya hanya bisa membiarkannya pergi Mereka melakukan ini hanya karena mereka khawatir Lagi pula, jika Linlong benar-benar bertarung dengan Fang Ao, mustahil baginya untuk pergi dalam keadaan seperti itu Investigasi berlalu begitu saja, Linlong sudah menduga ini Meskipun ada beberapa celah dalam kata-katanya, dia tahu bahwa Penatua penegakan dan yang lainnya tidak akan secara khusus mengirim seseorang untuk memverifikasi apakah dia benar-benar telah meninggalkan Sekte Matahari Ungu dalam beberapa hari terakhir Lagi pula, dalam situasi di mana mereka dapat mengetahui hasil pencarian, tidak ada seorang pun yang akan bersusah payah melakukan hal seperti itu Setelah Linlong pergi, murid terakhir berjalan menuju Tetua penegakan dan yang lainnya Namun, dia merasa malu saat mengetahui bahwa perhatian orang-orang ini tidak tertuju padanya sama sekali Penatua penegakan dan yang lainnya memang mengabaikan murid ini Setelah mereka bertukar pandang satu sama lain, Master Sekte Singbai berkata, Fang Ao pergi ke pagoda penakluk iblis hari itu untuk berburu roh jahat atau untuk tujuan lain Bagaimana penyelidikanmu? Saya telah bertanya kepada orang-orang di sekitar Fang Ao tentang masalah ini Mereka mengatakan bahwa Fang Ao pergi berburu roh jahat selama beberapa hari, kata Penatua penegakan Baru-baru ini, saya mendengar dari Namong Yi bahwa ada orang yang menjual pil dan barang lainnya di pagoda Apakah Fang Ao mengetahui masalah ini? Apakah dia meledakkan sumber api spiritual karena ini? Singbai tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Fang Hong Yuan Itu tidak mungkin, bagaimana AOR bisa terlibat dalam masalah ini? Fang Hong Yuan langsung membantah Jika dia mengakui masalah ini, lalu wajah apa yang tersisa dari Fang Hong Yuan? Bagaimanapun, masalah ini adalah skandal di Sekte Matahari Ungu yang tidak dapat diungkapkan Mengakui masalah ini tidak diragukan lagi sama dengan mengakui bahwa dia, Fang Hong Yuan, adalah dalang di balik ini Bagaimana dia masih bisa memiliki wajah untuk menjadi kepala puncak Yong Chang? Tentu saja, dia juga telah menyelidiki masalah ini secara pribadi Tetapi Dong Peng dengan tegas menyangkal bahwa dia dan Fang Ao terlibat dalam masalah ini Karena itu, dia tidak terlalu memperhatikan masalah ini Fang Hong Yuan tentu saja tidak tahu bahwa karena ini, dia melewatkan kemungkinan untuk menemukan kebenaran Setelah meninggalkan aula penegakan hukum, Lin Long tidak melanjutkan pergi ke pagoda penindas iblis Sebaliknya, dia kembali ke Green Peak Bagaimanapun, di permukaan, dia masih menjadi murid dari kepala puncak hijau, Li Yiming Jika dia tidak kembali selama berhari-hari tanpa alasan, itu tidak baik Terlebih lagi, pada saat itulah masalah besar terjadi Sebelum kembali ke kamarnya, Lin Long menemukan Li Muling berjongkok di luar pintunya Dia mengambil batu-batu kecil di tanah dari waktu ke waktu dan membuangnya setelah memungutnya Dia memiliki ekspresi cemberut di wajahnya Lin Long menghampirinya dan berkata, kakak senior, ada apa? Ah, tiba-tiba mendengar suara Lin Long, Li Muling terlonjak ketakutan Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa itu adalah Lin Long, wajah kecilnya yang cantik memerah Tidak, tidak ada apa-apa Lin Long tidak bisa menahan senyum Kakak seniornya tidak bisa menyembunyikan apapun darinya sama sekali Kemudian, Li Muling memikirkan sesuatu dan berkata dengan sedikit canggung Adik laki-laki, sebenarnya, ayahku mengatakan bahwa ketika kamu kembali, pergilah ke kamarnya Yah, aku mengerti, Lin Long mengangguk Itu, adik muda, kemana saja kamu akhir-akhir ini Saat ini, Li Muling bertanya dengan rasa ingin tahu Saya pergi ke kota Suan yang untuk berjalan-jalan Lagi pula, agak membosankan tinggal di sekte sepanjang hari, kata Lin Long santai Lalu kenapa kamu tidak membawaku ke sana? Mendengar kata-kata Lin Long, Li Muling mau tidak mau mencibir mulut kecilnya N, kita akan membicarakannya jika ada kesempatan Lin Long tersenyum tipis Mendengar kata-kata Lin Long, sedikit kegembiraan langsung muncul di wajah Li Muling Kemudian, dia berkata Adik laki-laki, kamu baru saja kembali dan kamu sedikit lapar, kan? Apakah kamu ingin aku membawakanmu sesuatu untuk dimakan? Adik laki-laki sekte luar yang baru memasak makanan lesat baru-baru ini Mendengar perkataan Li Muling, Lin Long merasa sedikit lapar Lagi pula, selama berhari-hari, dia pada dasarnya hanya makan jatah kering Mulutnya sudah lama menjadi kusam Meskipun dia hidup lama di kehidupan sebelumnya, dia masih memiliki emosi dan keinginan 179 Li Yiming tidak memiliki hal penting untuk dikatakan Dia hanya menyuruh Lin Long untuk tidak menimbulkan masalah di sekte tersebut Kata-kata Li Yiming mengungkapkan sebuah pesan Selama Lin Long berada di pihak kanan, dia akan mendukungnya Namun, jika Lin Long bersalah, dia hanya bisa meminta maaf padanya Lin Long secara alami menganggup dan berjanji bahwa dia tidak akan menimbulkan masalah Setelah meninggalkan kamar Li Yiming, Lin Long kembali ke kamarnya sendiri Namun, dia tidak langsung beristirahat Sebagai gantinya, dia mengeluarkan beberapa bahan dan mulai menyempurnakan berbagai ramuan Ketika sudah larut malam dan dia hampir selesai memurnikan, dia pergi tidur dengan mengenakan pakaiannya Keesokan paginya, dia meninggalkan Green Peak Tujuannya masih pagoda penakluk iblis Sebelum dia pergi, dia secara alami menemukan alasan untuk memberitahu Li Yiming Meskipun Li Yiming sedikit tidak senang, dia hanya bisa membiarkan Lin Long pergi Bagaimanapun, dia hanyalah kakak seniornya Karena dia tidak memiliki banyak poin kontribusi yang tersisa Meskipun dia tahu bahwa menjual ramuan sekarang berbahaya, Lin Long tidak terlalu peduli Namun, untuk amannya, dia tidak menjual ramuan di alun-alun kecil seperti sebelumnya Sebaliknya, dia menjual ramuan di gurun sekitar alun-alun kecil Meski jumlah orang yang lewat tidak sebanyak itu, tidak ada keraguan bahwa bahayanya bisa diminimalkan Jika itu adalah orang biasa yang menjual ramuan di sekitar alun-alun kecil, efeknya tentu akan jauh lebih rendah Namun, Lin Long berbeda Karena dia memiliki kekuatan spiritual yang kuat, dia tidak melewatkan satu pun bisnis yang lewat Setelah sibuk selama setengah jam, dia akhirnya menjual setengah dari ramuan yang dimilikinya Ketika pembeli terakhir hendak pergi, dia tersenyum dan bertanya Kakak senior, tahukah Anda jika ada orang bertopeng lain yang menjual ramuan baru-baru ini? Tentu saja ada, namun, mereka jauh lebih berhati-hati dibandingkan kamu Mereka sepertinya hanya berbisnis antar kenalan, kata orang itu Kenalan, Lin Long tercengang Iya, orang yang lebih familiar dengan mereka Dengan begitu, mereka tidak akan mudah ditangkap oleh tim penegah hukum Tim penegah hukum meningkat, tetapi mereka juga menjadi lebih ketat Terutama pemimpin tim penegah hukum, Namong Ye Dia seperti bubuk mesiu yang marah Siapapun yang tertangkap olehnya akan mendapat masalah Lanjut orang tersebut Apakah begitu? Lin Long bertanya Ku dengar kemarin lusa, seseorang yang melakukan kejahatan ditangkap olehnya Dia pertama kali dipukuli olehnya tanpa mempedulikan konsekuensinya Kemudian, dia dipindahkan ke penatua penegakan hukum Setelah mengucapkan kata-kata itu dengan penuh makna dan sepenuh hati Pria itu pergi Setelah hal seperti itu terjadi, masih ada orang bertopeng di sekitarnya Hal ini menunjukkan bahwa pihak lain tidak ingin membeberkan identitas Fang Ao Demi keuntungannya sendiri Kalau tidak, bagaimana mereka bisa terus melanjutkan bisnisnya Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir tentang pemimpin sekte Dan yang lainnya yang fokus pada bisnis Satu-satunya kekhawatirannya adalah tim penegah hukum Lin Long merenungkan informasi dalam kata-kata orang ini Setelah beberapa waktu, dia akhirnya menjual semua ramuannya Saat dia hendak berangkat ke tingkat ke-6 Seseorang yang tidak ingin dia lihat muncul di debu yang baru saja tersebar Orang itu adalah Nangong Yi Nangong Yi berjalan dari gurun di depannya Matanya sangat tajam, seolah dia ingin segera membawa Lin Long ke pengadilan Baru-baru ini, karena ledakan tersebut Dia, sebagai pemimpin tim penegah hukum Mendapat kritik keras dari penatua penegakan hukum dan yang lainnya Oleh karena itu, dia tentu saja harus menghukum Lin Long Yang telah melanggar aturan Begitu dia melihat pihak lain, Lin Long segera berbalik dan berlari tanpa berpikir dua kali Sejujurnya, setelah sekian lama menjual obat mujarab Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Nangong Yi Dia sangat beruntung Nangong Yi sudah menduga Lin Long akan melarikan diri Oleh karena itu, ketika Lin Long berbalik untuk melarikan diri Dia segera mengejarnya Di seluruh sekte, hanya ada sedikit murid yang teknik gerakannya melebihi miliknya Oleh karena itu, dia yakin bisa mengejar orang di depannya Karena wajah Lin Long ditutupi dan dia mengenakan jubah longgar Tidak mungkin dia bisa mengenali bahwa orang di depannya adalah Lin Long Yang dia temui kemarin Pada awalnya, Nangong Yi merasa yakin dia akan menyusulnya Namun, seiring berjalannya waktu Ekspresinya berubah menjadi jelek Ini karena dia tidak punya cara untuk menutup jarak di antara mereka Untungnya, dia tidak bisa menambah jarak di antara mereka Dalam hal ini, dia bisa menutup jarak di antara mereka sepenuhnya Berdasarkan kekuatannya yang jelas lebih unggul Alasan mengapa Nangong Yi merasa bahwa dia jauh lebih kuat daripada lawannya Adalah karena dia tahu bahwa orang di depannya jelas bukan Hua Houtian Yang lebih kuat darinya di sekte tersebut Teknik gerakan Nangong Yi sebenarnya sangat kuat Lin Long sedikit mengernyit saat dia melihat Nangong Yi mengejarnya tanpa henti Namun, setelah memikirkannya, dia mengerti Bagaimanapun juga, Nangong Yi adalah pemimpin tim penegak hukum Dan seorang kultifator kuat yang berada di peringkat kedua di papan peringkat surga Jika dia tidak memiliki beberapa teknik gerakan Bagaimana dia bisa mengejarnya di gurun Sepertinya aku harus menemukan cara untuk melarikan diri darinya Pikir Lin Long dalam hati Meskipun mustahil baginya untuk mengejarnya Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan mengalami kecelakaan apapun Lagipula, jika dia bertemu dengan anggota tim penegak hukum lain dalam proses mengejar mereka Itu akan merugikannya Lin Long tidak ingin menempatkan dirinya pada posisi yang tidak menguntungkan Namun, bukanlah tugas yang mudah untuk menyingkirkannya sekarang Cukup banyak waktu berlalu saat mereka saling mengejar Mengerti, tiba-tiba, senyuman aneh muncul di wajah Lin Long Dia telah menemukan cara untuk menyingkirkannya Saat ini, tornado yang sangat kuat bertiup di depan mereka Tornado tersebut menyapu debu dan pasir yang tak terhitung jumlahnya Bahkan dengan penglihatan Lin Long yang sangat kuat Dia tidak bisa melihat menembus tornado Namun, saat Namong Yi, yang berada di belakangnya Berpikir bahwa dia akan menghindari tornado Lin Long langsung terjun ke dalamnya tanpa melihat Namong Yi sedikit terkejut Namun, setelah ragu-ragu sejenak, dia menyelam juga Bagaimanapun, tornado seperti ini tidak dapat membahayakan para pembudidaya setingkat mereka Meski tidak menimbulkan bahaya apapun Teknik gerakan, kecepatan, dan penglihatan seseorang secara alami akan terpengaruh setelah memasukinya Namun, Namong Yi tidak khawatir Ini karena define telekinesis miliknya telah terkunci pada lawannya Tornado itu panjangnya setidaknya 10 kaki Setelah Namong Yi merasakan lawannya telah keluar dari tornado Dia mengejarnya ke arah yang sama Namun, saat dia keluar dari tornado Dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres Ini karena dia menyadari bahwa sebenarnya ada roh jahat di sekitarnya Apalagi jumlahnya bukan hanya satu, tapi dua Berengsek, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya Karena telekinesis ilahinya terutama terfokus pada orang di depannya Dia sebenarnya mengabaikan kemungkinan keberadaan roh-roh jahat ini di bawah pengaruh tornado Hampir tanpa sadar, dia langsung mengayunkan telapak tangannya ke arah dua roh jahat itu Meskipun dia berhasil mengusir kedua roh jahat itu Dia telah mundur ke dalam jangkauan tornado karena kekuatan reaksi Apalagi dia langsung tersapu angin puting beliung saat dia tidak berdaya Kapten penegah hukum, saya minta maaf telah membuat Anda menderita Namun, saya harap Anda tidak melakukan kesalahan seperti itu lagi Jika tidak, hukumannya tidak akan sesederhana sekarang Yang paling membuatnya marah adalah pada saat ini Suara berpuas diri dan mengancam datang dari luar tornado Setelah menggunakan semua keahliannya, dia akhirnya lolos dari tornado yang kuat Namun, dalam keadaan kehilangan kendali tadi Dia berada dalam kondisi yang sangat menyesal Pakaiannya hampir hancur total Dan beberapa halai kain yang tersisa hanya cukup untuk menutupi bagian penting tubuhnya Untungnya, saat dia meninggalkan tornado, tidak ada orang di luar Kalau tidak, dia akan sangat malu Sialan kamu, selama kamu masih melakukan hal seperti itu di pagoda Aku pasti akan menemukanmu Ketika saatnya tiba, aku akan membuatmu membayar Kata Namong Yi dengan marah Dia, Namong Yi, yang menduduki peringkat kedua dalam daftar surga Belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya Bahkan Hua Houtian tidak akan mampu membuatnya malu Oleh karena itu, bagaimana mungkin dia tidak marah Setelah melepas pakaiannya dan memakainya Dia pergi dengan wajah penuh rasa malu dan marah Jika bukan karena dia benar-benar menghilang, dia pasti akan mengejarnya Namun, dia tidak tahu bahwa Lin Long tidak pergi Sebaliknya, dia tidak jauh Telekinesis ilahi miliknya tidak dapat menangkap setiap gerakannya Sosoknya cukup bagus Melihat tubuh montok dan indah Namong Yi, Lin Long tidak bisa menahan senyum Setelah Namong Yi pergi dengan rasa malu dan marah Lin Long juga diam-diam melantunkan istilah rune Dan meninggalkan tempat itu untuk menuju ke lantai enam Sejujurnya, baginya, lantai enam adalah tempat paling cocok baginya untuk berburu roh jahat Ini karena Medan Gua yang unik paling cocok untuk berburu roh jahat Di sini, selama mereka menemukan tempat yang cocok Selama jumlah roh jahat tetap terjaga Efisiensi memperoleh esensi yang murni tidak diragukan lagi adalah yang tertinggi Tentu saja, jika tidak ada roh jahat yang unik, itu akan menjadi yang paling sempurna Roh jahat macam apa itu? Dengan mengingat pertanyaan ini, sosok Lin Long muncul di lantai enam pagoda penekan iblis Begitu dia muncul, sebelum Lin Long dapat melihat dengan jelas situasi di sekitarnya Dua roh jahat segera mengelilinginya Lin Long buru-buru mengambil langkah ke kiri dan kemudian berturut-turut memukul dua telapak tangan Untuk membunuh dua roh jahat dan mendapatkan esensi yang murni mereka Melantunkan istilah rune secara diam-diam untuk berteleportasi adalah cara termudah Untuk jatuh ke dalam pengepungan roh jahat Ini juga alasan mengapa murid biasa tidak berani menggunakan istilah rune dengan santai Jika bukan karena Lin Long terampil dan berani Dia tentu tidak akan berani menggunakan istilah rune seperti itu dengan mudah 180 Setelah itu, Lin Long terus berburu roh jahat di dalam gua Dia baru meninggalkan lantai enam ketika dia hampir menghabiskan seluruh poin kontribusinya Keesokan harinya, Lin Long menghabiskan sejumlah waktu untuk menjual ramuan di pagi hari Sama seperti hari sebelumnya, sebelum memasuki lantai enam pagoda Dalam siklus ini, waktu satu bulan berangsur-angsur berlalu Selama periode ini, kekuatan Lin Long telah meningkat pesat Keahlian yang murni miliknya telah mencapai level kelima dan dia tidak jauh dari level ke enam terakhir Kekuatannya juga telah mencapai tahap awal dari alam master bela diri peringkat delapan Tak seorang pun di sekte matahari ungu berani mempercayai kecepatan secepat itu Selama periode ini, Lin Long juga bertemu Namong Yi dua kali Namun, Namong Yi menggunakan beberapa trik untuk melarikan diri selama pengejaran Meskipun Namong Yi sangat marah, tidak ada yang bisa dia lakukan Tentu saja, jika Lin Long menggunakan berbagai kekuatan magis Dia secara alami memiliki peluang besar untuk mengalahkan Namong Yi Namun, dia enggan melakukannya karena tidak ingin memperlihatkan kemampuannya Sedangkan untuk membunuh Namong Yi, itu juga sesuatu yang tidak ingin dia lakukan Jika sesuatu terjadi pada Namong Yi, sekte matahari ungu pasti akan menggali tanah setinggi tiga kaki untuk menemukannya Hal itu tidak akan menguntungkannya dalam mencuri api spiritual Tentu saja, di dalam hatinya, Namong Yi belum mencapai tingkat di mana dia ingin membunuhnya Dia tidak pernah berpikir untuk memiliki perasaan lembut terhadap kaum hawa Dia, Lin Long, tidak akan kehilangan arah karena seorang wanita Saat ini, Lin Long sedang berburu roh jahat di pagoda Namun, dia tidak tinggal di lantai 6, melainkan memasuki lantai 5 Lingkungan lantai 5 mirip dengan lantai 6 Itu masih dipenuhi gua, tetapi lebih gelap dan lebih banyak roh jahat Kekuatan mereka juga meningkat pesat dibandingkan dengan lantai 5 Kekuatan terendah dari roh-roh jahat di lantai 6 setara dengan prajurit realem master bela diri peringkat 4 Namun, di lantai 5, kekuatan terendah setara dengan prajurit realem master bela diri tengah Sedangkan untuk lantai 5, hanya ada sedikit gua yang mudah dipertahankan dan sulit diserang Prajurit yang memasuki tempat ini akan dengan mudah dikepung Oleh karena itu, jika mereka tidak membentuk tim, sangat sedikit murid sekte matahari ungu yang akan memasuki tempat ini Selama kurun waktu ini, yang mengejutkan Linlong adalah dia sebenarnya tidak melihat roh jahat aneh itu lagi Seolah-olah hal itu tidak pernah ada Auman-auman-auman Tiba-tiba, suara gemuruh pelan terdengar dari depan Kemudian, tiga roh jahat menerkam Linlong dari gua di depan Roh-roh jahat di lantai 5 sepertinya mampu mengeluarkan geraman pelan karena kekuatan mereka yang meningkat Linlong segera menggunakan teknik telapak tangan yang misterius untuk melawan tiga roh jahat Setelah berusaha keras, dia akhirnya membunuh semua roh jahat dan mendapatkan esensi yang murni Saat dia mengumpulkan esensi spiritual yang murni, tiga roh jahat lainnya bergegas mendekat Tak hanya itu, dua roh jahat tiba-tiba muncul di belakangnya dan mengelilinginya Linlong mengerutkan alisnya dan buru-buru bersandar ke dinding gua di belakangnya untuk menghadapi roh-roh jahat ini Gua itu sedikit cekung, jadi hanya tiga setengah roh jahat yang bisa menyerang Linlong sekaligus, mencegahnya diserang oleh lebih banyak roh jahat Setelah pertempuran sengit, Linlong sekali lagi membunuh roh-roh jahat ini Ketika dia memperoleh esensi spiritual yang murni, mereka juga seluruhnya berubah menjadi abu Pada saat ini, yang mengejutkan Linlong, lima roh jahat lainnya mengelilinginya dari kedua sisi Tidak hanya itu, ada juga gelombang auman rendah roh jahat yang datang dari jauh Jelas sekali, lebih banyak roh jahat yang bergegas ke arahnya Mungkinkah roh jahat aneh itu muncul lagi? Sudah lama sekali sejak situasi seperti ini terjadi, dan Linlong segera memikirkan sesuatu Karena jika bukan karena roh jahat itu, keadaan seperti ini tidak akan terjadi sama sekali Jika dia terus tinggal di sini, kemungkinan besar dia akan dikelilingi oleh roh-roh jahat ini Jika dia beruntung, dia mungkin bisa membunuh semua roh jahat ini Jika dia kurang beruntung, dia akan mati di gua ini Setelah berpikir sejenak, Linlong segera melepaskan ide untuk tinggal di sini untuk menghadapi roh-roh jahat tersebut Sebaliknya, dia bergegas ke arah dengan roh yang paling jahat Setelah serangkaian serangan, dia akhirnya menemukan jalan keluar agar tidak dikepung oleh roh-roh jahat tersebut Tentu saja, hal yang paling penting adalah meskipun roh-roh jahat ini sepertinya telah menerima semacam perintah Mereka masih bergerak perlahan sebelum menemukan mangsanya Kalau tidak, akan sangat sulit bagi Linlong untuk mencari jalan keluar Setelah menghela nafas lega, saat dia hendak berlari ke depan, matanya menyipit Ini karena dia memperhatikan bahwa roh jahat aneh itu berdiri di antara beberapa roh jahat tidak jauh dari situ Pada saat ini, ia sedang menatap Linlong dengan cermat Bahkan ada semacam keinginan di matanya yang merah dan hitam Benar saja, itu ulahmu Linlong juga menatap pihak lain dengan cermat Tampaknya menyadari bahwa ia tidak dapat melakukan apapun pada Linlong Roh jahat itu dengan cepat menghilang Adapun roh-roh jahat yang dikumpulkannya, mereka juga menyebar secara tidak sadar Pada saat ini, Linlong tiba-tiba melepaskan monyet roh dari Rune Space Ring Spirit monyet, ikuti, kata Linlong dengan suara rendah Monyet roh itu mengangguk Dengan ekspresi pengertian, ia segera mengejar ke arah menghilangnya roh jahat itu Adapun Linlong, dia mengikuti jauh di belakang monyet roh Selama beberapa hari terakhir, meskipun kekuatan roh monyet berkembang perlahan Secara tak terduga ia membangkitkan kemampuan pelacakan Walaupun roh jahat ini juga terbentuk dari energi iblis seperti roh jahat lainnya Namun tubuhnya jelas memiliki aroma yang berbeda dengan roh jahat lainnya Oleh karena itu, roh monyet dapat dengan mudah mengidentifikasinya Selama periode pelacakan ini, secara alami ia bertemu banyak roh jahat Tetapi mereka semua dibunuh oleh Linlong Sedangkan untuk roh kera, karena darah di tubuhnya berbeda dengan darah manusia Maka jarang diserang oleh roh jahat Tentu saja, bukan karena tidak ada serangan, tapi menghindari semuanya Dan roh-roh jahat yang dihindarinya dengan cepat tertarik oleh Linlong Oleh karena itu, roh jahat sama sekali tidak menimbulkan ancaman Setelah seperempat jam, manusia dan monyet Yang sedang berjalan-jalan melalui gua yang mirip labirin Berhenti di luar sebuah gua Meski baru saja berhenti, dari jauh Linlong bisa dengan jelas Merasakan aura misterius di gua ini yang berbeda dari tempat lain Setelah mengamati dengan cermat di luar gua untuk beberapa saat Ekspresi terkejut muncul di wajahnya Gua ini tidak hanya sempit dan panjang Tetapi juga terdapat jejak-jejak orang yang tinggal di dalamnya Ini karena di dalamnya terdapat koridor panjang Lemari dinding, dan meja batu Mungkinkah roh jahat itu pernah menjadi manusia? Pikiran ini bahkan muncul di benak Linlong Namun, dia dengan cepat membantah dugaan tersebut Mungkin, seseorang pernah tinggal di sini sebelumnya Linlong berpikir dalam hati Roh monyet, bagaimana situasinya? Linlong bertanya pada roh monyet di sampingnya dengan suara rendah Zzzz Setelah beberapa komunikasi, Linlong mengetahui bahwa roh monyet yakin bahwa roh jahat ada di dalam gua ini Tetapi tidak yakin di mana dia berada Selain itu, ia memiliki ketakutan yang tidak dapat dijelaskan terhadap gua tersebut Sehingga ia tidak berani mengambil langkah maju Linlong mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti Kemudian, dia menyimpan roh monyet ke dalam runik space ring Dan kemudian, dia dengan lembut berjalan ke dalam gua Di depannya, itu seharusnya adalah ruang tamu Tampaknya tidak ada apa-apa Setelah memastikan hal ini, Linlong berjalan di sepanjang koridor panjang Semakin dalam dia berjalan, semakin yakin dia bahwa seseorang pernah tinggal di sini sebelumnya Namun, itu hanya terjadi di masa lalu Sekarang, kemungkinan besar tempat ini telah menjadi kediaman roh jahat itu Segera, Linlong tiba di aula yang sangat luas Ada beberapa lorong di depan aula yang menuju ke tempat berbeda Saat dia ragu-ragu kemana harus pergi Geraman pelan roh jahat terdengar dari lorong di sekitarnya Segera setelah itu, lusinan roh jahat bergegas ke aula pada saat yang bersamaan Ekspresi Linlong berubah, dan dia buru-buru bergegas menuju sayap Dengan pintu terbuka lebar di sebelah kirinya Sepanjang jalan, secara alami ada banyak roh jahat yang bergegas ke arahnya Namun, dengan api rohnya, roh-roh jahat ini tidak dapat menghentikannya sama sekali Setelah membersihkan jalan, Linlong langsung bergegas ke ruang samping Begitu dia memasuki sayap, alis Linlong langsung berkerut lebih dalam Ini karena dia menemukan sebenarnya ada dua kerangka di sayap ini Tampaknya mereka sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu Kedua kerangka ini memiliki tanda pinggang yang mewakili identitas mereka sebagai murid Sekte Matahari Ungu Jelas sekali bahwa keduanya adalah murid dari Sekte Matahari Ungu Dahulu kala, mereka entah bagaimana datang ke tempat ini Dan terjebak oleh roh jahat Tempat ini sangat sulit ditemukan, tetapi keduanya berhasil menemukan jalan ke sini Linlong hanya bisa menghela nafas dalam hatinya Jika bukan karena roh monyet yang memimpin jalan Bahkan dia tidak akan dapat menemukan tempat ini Apakah kedua orang ini terjebak di dalam dan mati kelaparan? Memikirkan sesuatu, Linlong segera menutup pintu sayap Begitu dia menutupnya, roh-roh jahat di luar pintu menjadi tenang Namun, mereka tidak pergi Sebaliknya, mereka tetap berada di luar sayap Linlong bisa merasakan lusinan roh jahat berpusat di sekitar sayapnya Jika dia keluar, roh-roh jahat ini pasti akan terus mengepung dan menyerangnya Pada saat ini, Linlong juga menemukan alasan mengapa roh jahat tidak menyerbu ke dalam sayap Itu karena ada rune yang berkedip di mana-mana di dalam Jelas sekali bahwa kekuatan formasi rahasia menghalangi roh-roh jahat ini Linlong tidak lagi memperhatikan dua kerangka di tanah Sebaliknya, dia mengamati sekelilingnya dengan cermat Ini karena jika dia tidak memikirkan cara Kemungkinan besar dia akan berakhir seperti dua kerangka di tanah Namun setelah melihat sekeliling Ia menyadari bahwa selain beberapa kebutuhan sehari-hari seperti sisir Tempat tidur, cermin, dan lain sebagainya Tidak ada lagi yang berguna di sayap ini Adapun yang disebut terowongan, itu juga sesuatu yang tidak ada Apakah aku benar-benar terjebak di sini? Linlong bergumam pada dirinya sendiri Tentu saja, dia juga bisa bergegas keluar Namun, meskipun dia membunuh roh jahat di luar Dia harus membayar harga yang mahal Terlebih lagi, dia bisa merasakan masih banyak roh jahat yang melonjak ke arah ini Terlalu sulit untuk membunuh mereka semua